Pedang hati suci Soh Sin Kiampat 4. Begitulah di tengah air sungai yang bergelombang, sampan kecil itu terbawa arus menuju ke hilir. Sehari suntuk Tik Hun tidak merasa lapar dan juga tidak merasa lelah, tapi terus memutar rotak memikir, siapakah gerangan yang membalut lukaku ini? Siapakah gerangan yang memberikan uang dan perhiasan dalam buntalan ini tiang keng atau sungai panjang, yang cek yang, yang menghilir ke timur Hangciu dan menyusuri provinsi-provinsi Oulam dan Oupak itu jalannya berliku-liku, arusnya tidak santar, maka sampan kecil itu pun lambat sekali jalannya. Tertampak jelas satu persatu kota dan desa di kedua tepi sungai berlalu di samping perahu, kapal-kapal datang dari hulu sungai, baik yang berlajar maupun yang didajung, banyak pula sudah berlalu lalang. Setiap kapal yang lewat di samping perahu Tik Hun dan melihat keadaan pemuda itu tak keruan macamnya, rambut dan berwoknya gondrong tak terawat, mereka memandangnya dengan terheran-heran dan curiga. Menyelang maghrib, akhirnya Tik Hun merasa lapar, perutnya mulai keroncongan. Ia berbangkit dan duduk, ia ambil sepotong papan perahu dan mendajung kendaraan air itu ke tepi utara dengan pelahan dengan maksud akan beli sedikit nasi atau jajan seadanya. Tapi sial baginya, sekitar situ ternyata melulu ladang belukar belaka, sudah hampir setengah jam sampan itu terhanyut ke hilir menyusur tepi pantai, tetap tiada sebuah rumah pun yang terlihat olehnya. Setelah perahunya membiluk mengikuti tikungan sungai, tiba-tiba Tik Hun melihat di bawah pohon liu yang rindang di tepi sungai situ tertambat tiga perahu nelayan. Di atas perahu itu tampak asap mengepul. Waktu sampan tik Hun dekat dengan perahu-perahu nelayan itu, segera terdengarlah suara minyak mendidik disertai bau sedap gorengan ikan. Mengendus bau sedap itu, perut tik Hun menjadi tambah lapar. Terus saja ia rapatkan sampannya ke perahu nelayan itu dan katanya kepada seorang nelayan tua yang berduduk di haluan perahu, Paman tukang tangkap ikan, dapatkah aku membeli sepotong ikan gorengmu? Melihat muka tik Hun yang menakutkan itu, nelayan itu menjadi juri, mestinya tidak boleh, terpaksa ia tidak berani menolak. Sahutnya, Jah, baiklah lalu ia memilihkan seekor ikan goreng yang masih hangat-hangat ia wadahi di dalam mangkok terus diangsurkan kepada tik Hun. Jika ada nasi, tolong beli pula semangkok, mohon tik Hun. Terpaksa nelayan itu mengiap pula dan kembali menyerahkan satu mangkok penuh nasi pada tik Hun. Penghidupan kaum nelayan miskin, maka nasi yang dimakannya itu adalah beras murahan dicampur dengan ubi dan kau liang, kau liang, semacam tanaman bahan pangan, jawa wud. Tik Hun sendiri berasal dari keluarga melarat, apa yang dia makan di dalam penyara jauh lebih buruk lagi, Kini dalam keadaan lapar, nasi yang diterimanya dari nelayan tua itu boleh dikata seperti nasi liwek, apalagi saking laparnya, maka isi mangkok itu hanya beberapa kali sapu saja sudah dilangsir masuk semua ke dalam perutnya. Karena merasa belum cukup, selagi tik Hun bermaksud membuka mulut untuk minta ditambahi semangkok nasi lagi, tiba-tiba didengarnya suara orang yang serak sedang berseru di tepi pantai, Hai, nelayan! Ada ikan besar tidak? Berikan padaku beberapa ekor yang segar waktu tik Hun menoleh, Ia lihat seorang hwasyo tinggi kurus matanya besar bersinar, sedang menanya si nelayan dengan bertolak pinggang, sikapnya kasar. Hati tik Hun tergetar seketika. Teringat olehnya hwasyo itu adalah satu di antara kelima paderi yang pernah merecoki Ting Tian di dalam penyara dahulu itu. Setelah memikir sejenak, segera ia pun ingat ceritanya Ting Tian bahwa hwasyo tinggi kurus ini bergelar po siang. Malam itu, dengan sin chiao keng yang lihai Ting Tian telah berhasil membinasakan dua di antaranya, sisa ketiga paderi yang lain sempat melarikan diri. Dan po siang ini adalah satu di antara ketiga orang itu. Demi mengenali po siang, maka tik Hun tidak berani memandang lagi padanya. Pernah didengarnya dari Ting Tian, katanya ilmu silat hwasyo ini sangat hebat, Sampai Ting Tian sendiri waktu itu tidak berani jakin dirinya pasti menang. Sekarang tik Hun insaf pabila po siang melihat jenazahnya Ting Tian, pasti tik Hun sendiri juga akan menjadi korban keganasan paderi itu. Begitulah dengan kebat kebiti Hun memegangi mangkok nasi yang sudah kosong itu, saking khawatirnya sampai tangannya rada gemetar juga. Dalam hati diam-diam ia berdoa, jangan gemetar, jangan gugup, kalau sampai diketahui musuh, tentu celaka tapi semakin ia ingin tenangkan diri, semakin tak dapat menguasai diri. Maka didengarnya si nelayan tua tadi sedang menjawab, maaf to'ah wasyo, ikan yang ku tangkap hari ini sudah terjual habis, sudah tidak ada lagi, siapa bilang tidak ada bentak pos yang dengan gusar. Aku sudah kelaparan, aku tak peduli, lekas kau adakan beberapa ekor, tapi benar-benar sudah habis, tai suhu, sahut si nelayan. Kalau masih ada, siapa yang tidak dojan duit, masakah tidak dijual habis berkata, ia angkat keranyang ikannya dan dituang terbalik, benar juga, memang keranyang itu kosong melompong tanpa isi. Namun pos yang sedang kelaparan sekali, tiba-tiba dilihatnya Tik Hun sedang menghadapi seekor ikan goreng di dalam mangkoknya ikan itu baru termakan sebagian kecil. Terus saja ia berseru, hai, orang itu, di situ ada ikan atau tidak Tik Hun sendiri lagi bingung, mendengar orang bicara padanya, ia salah sangka orang telah mengenali dirinya. Keruan ia tambah khawatir, tanpa menyawat lagi ia terus angkat papan perahu dan sekali ia tolak ke batang pohon liu di tepi sungai, segera mendajung sampannya ke tengah sungai. Pos yang menjadi gusar, kontan ia memaki, bajingan, aku tanya engkau punya ikan tidak, mengapa engkau seperti maling yang ketakutan terus melarikan diri padahal Tik Hun bukan maling, tapi memang benar ketakutan mendengar caci maki padari itu, ia semakin takut. Ia mendajung lebih cepat hingga sampannya meluncur ke tengah sungai. Dengan gusar pos yang terus jemput sepotong batu, segera ia sambitkan ke arah Tik Hun dengan sekuatnya. Walaupun tenaga dalam Tik Hun sudah lenyap, tapi ilmu silatnya belum terlupa. Melihat sambaran batu yang ditimpukan pos yang itu sangat keras, kalau kena, pasti jiwanya akan melayang. Maka cepat ia mendakan tubuh hingga batu yang ditimpukan pos yang itu menyambar lewat di atas kepalanya dengan membawa sambaran angin yang keras. Kelung, batu itu mencemplung ke dasar sungai hingga air memun kerat tinggi. Nyata tenaga sambitan pos yang itu benar-benar sangat kuat. Melihat Kel, Tik Hun menghindarkan timpukan batunya, gerak-geriknya cukup gesit, terang seorang yang pernah melatih silat dan sekali-sekali bukan kaum nelayan biasa, maka pos yang menjadi curiga. Bentaknya segera, hajo engkau lekas balik kemari, kalau tidak, segera ku cabut nyawamu sudah tentu Tik Hun tak guberis pada teriakannya, ia mendajung lebih keras malah. Pos yang menjadi murka, cepat ia jemput lagi sepotong batu yang lebih besar terus menimpuk, menyusul tangan yang lain sambar sepotong batu lagi dan segera disambitkan pula. Tik Hun sendiri pun sedang curahkan antara perhatiannya terhadap batu sambitan paderi itu sambil tetap mendajung sekuat-kuatnya. Batu pertama dengan mudah dapat dihindarkannya dengan mendakan tubuh, tapi batu kedua menyambar datang dengan sangat rendah, serendah badan perahunya, terpaksa Tik Hun merebahkan diri ke lantai perahu hingga batu itu persis menyambar lewat di depan hidungnya, selisihnya cuma beberapa senti saja. Dan baru saja ia berbangkit, sekonyong-konyong batu lain menyambar tiba pula, blok. Dengan tepat batu itu kena di haluan perahu hingga kaju bubuk bertebaran, papan haluan perahu telah sempal sebagian. Melihat Ker, Tik Hun menghindari batu itu sangat cekatan, sedangkan sampan kecil itu semakin terhanyit oleh arus, diam-diam pos yang memikir, kata pribahasa, memanah orang sebaiknya memanah kudanya lebih dulu, maka cepat ia jemput pula dua potong batu dan disambitkan, tapi yang diincar sekarang hanya perahunya saja. Tindakannya menyambit perahu ini kalau sejak mula dilakukan, mungkin sejak tadi Tik Hun sudah karam ke dasar sungai bersama-samaannya. Tapi kini jaraknya sudah makin jauh, berturut-turut batu sambitan pos yang itu mesti tepat mengenai sasarannya, namun cuma menghancurkan sedikit papan dan dinding perahu saja. Keruan pos yang bertambah gopoh ingin lekas-lekas dapat membekuk Tik Hun. Ia semakin mendongkol ketika melihat pemuda itu dapat menghindarkan setiap timpukannya. Dari jauh dilihat rambut Tik Hun yang gondrong itu menyiap tertiup pangin, mendadak teringatlah satu orang olehnya, eh, orang ini mirip pelarian dari penyara itu katanya Ting Tian telah melarikan diri dari penyerahan Ciu, berita ini ramai dibicarakan orang Kang O, boleh jadi dari buronan ini dapat diperoleh sedikit kabarnya Ting Tian, berpikir demikian, napsu serakahnya lantas timbul, yaitu ingin mendapatkan hadiah besar yang dijanjikan Leng Tiu bila dapat menangkap kembali pelarian penyara itu. Segera ia berteriak-teriak, hai, nelayan. Lekas kemari, bawalah aku memburu orang itu tak terduga ketiga perahu nelayan yang tadi berlabuh di bawah pohon liu itu kini sudah meluncur pergi karena para nelayan itu menjadi ketakutan waktu melihat pos yang menimpuk orang dengan batu, perbuatannya sangat kasar dan jahat. Maka sekalipun pos yang berkauk-kauk hingga tenggorokannya belejak juga tiada seorang pun yang sudi kembali untuk mengangkutnya. Dengan sendirinya pos yang semakin kalap, ia jemput pula beberapa potong batu dan menimpukan serabutan kepada nelayan-nelayan itu. Klok, batu kedua telah mengenai batuk kepala salah seorang nelayan itu. Hingga kepala pecah dan otak berantakan terus terjungkal ke dalam sungai. Keruan nelayan-nelayan yang lain ketakutan setengah mati, mereka mendajung lebih cepat untuk menyelamatkan diri. Pos yang masih tidak rela melepaskan Tikhun begitu saja, ia harus mengejar menyusur tepi sungai. Begitu cepat larinya hingga sampan Tikhun kalah cepat meluncurnya. Cuma pos yang mengejar di pantai utara, sebaliknya Tikhun mendajung perahunya menyorong ke tepi selatan. Meski kejaran pos yang dapat melampaui perahunya Tikhun, tapi jaraknya juga bertambah jauh diam-diam Tikhun memikir bila sampai pos yang dapat memperoleh sebuah perahu di pantai sana serta memaksa tukang perahu mengangkutnya untuk mengejar, maka dirinya pasti akan susah meloloskan diri. Dalam khawatirnya, jalan satu-satunya baginya adalah berdoa, Ting to aku, ting to aku, unyukanlah kesaktian arwahmu, bikinlah sepaja pada rijahat itu tidak mendapatkan perahu untuk mengejar, biasanya lalu lintas kapal-kapal dan perahu-perahu di sungai Tiangkeng itu sangat banyak, untunglah sepanjang beberapa li di pantai utara sana tiada sebuah kapal pun yang berlabuh di sana. Maka selama itu pos yang tak dapat berbuat apa-apa. Sekuatnya Tikhun mendajung perahunya ke tepi selatan, meski lebar sungai di daerah sini tidak terlalu luas, tapi banyak tumbuh-tumbuhan air yang dapat dipakai sebagai aling-aling hingga pos yang susah memandang ke arahnya. Setelah menepi, Tikhun lantas panggul buntalan kain itu di punggungnya, ia ponong mayatnya ting-tian dan mendarat. Tapi mendadak terpikir suatu akal olehnya. Ia balik ke tepi sungai dan mendorong perahunya tadi ke tengah sungai dengan harapan akan memilukan perhatian pos yang bila memandang dari jauh tentu akan menyangka pemuda itu masih terus mendajung perahunya ke hilir sungai. Begitulah Tikhun lantas melarikan diri cepat-cepat tanpa pilih jalanan pula, yang diaharapkan jala sejauh mungkin meninggalkan sungai itu. Akan tetapi siapa duga, belum seberapa jauhnya tiba-tiba ia melihat di depan ombak mendebur, kembali ia di adang sungai itu lagi. Kiranya di daerah situ tiang keng juga memilu ke arah selatan, jadi merupakan sebuah delta kecil, maka Tikhun telah sia-sia berlari sejauh itu lekas-lekas ia putar balik ke kanan, tidak jauh, tiba-tiba dilihatnya di depan sana ada sebuah kelenteng bobrok. Segera ia menuju ke kelenteng itu sambil ponong mayatnya ting-tian. Setiba di depan pintu, selagi dia hendak mendorong pintu kelenteng, tiba-tiba kakinya terasa lemas, ia terjatuh mendopro ke tanah dan tidak sanggup berbangkit pula. Kiranya sesudah terluka, Tikhun terlalu banyak mengeluarkan darah, badannya sebenarnya sudah sangat lemah, sekuat-kuatnya ia telah mendajung perahu pula, ditambah lagi berlari-lari khawatir di bekuk pos yang, maka sampai di depan kelenteng itu ia benar-benar sudah kehabisan tenaga. Ia coba mironta-ronta untuk berdiri, tapi tetap lemas, terpaksa ia hanya duduk bersandarkan dinding pintu dengan napas megap-megap. Ia menjadi agak lega ketika melihat cuaca sudah remang-remang, hari sudah mulai gelap. Pikirnya, asal menunggu hari sudah malam, paderi jahat itu tentu takkan dapat menemukan kami lagi, meski ting-tian sudah mati, tapi dalam batinnya ia masih tetap anggap sang to aku sebagai kawan karimnya yang masih hidup berada di sampingnya. Begitulah sesudah merebah cukup lama di luar kelenteng lambat laun tenaganya, mulai pulih dan barulah ia dapat berbangkit. Ia pondong pula mayatnya ting-tian dan membawanya ke dalam kelenteng. Kelenteng itu adalah sebuah totebio, yaitu toa pekong malaikat bumi. Arca toa pekong itu terbuat dari tanah, potongannya pendek kecil dan lucu bentuknya. Pada umumnya, manusia yang keperet dan sedang menghadapi jalan buntu, seringkali lalu pasrah nasib kepada yang berkuasa. Begitu pula halnya dengan Tik Hun sekarang, dalam keadaan merana, timbul juga rasa hormatnya kepada patung malaikat bumi yang lucu itu, dengan penuh cilmat ia pun berlutut memberi hormat beberapa kali kepada toa pekong itu, dengan demikian sedikit banyak penderitaan batinnya menjadi agak terhibur. Sambil berduduk di depan altar toa pekong, Tik Hun memandangi jenazah ting-tian dengan termenung-menung sambil bertopang dagu. Keadaan Tik Hun sekarang dapat diibaratkan anjing yang tak punya rumah majikan lagi. Mungkin nasib anjing begitu masih lebih baik daripadanya. Hanya suatu hal yang membuatnya semakin lega jalah cuaca sudah semakin gelap, hari sudah malam. Begitulah Tik Hun lalu merebah di samping jenazahnya ting-tian tiada ubahnya seperti hidupnya sehari-hari selama beberapa tahun dahulu di dalam penyerah yang sempit itu. Menyelang tengah malam, tiba-tiba turun hujan pula. Hujan itu mula-mula rintik-kerintik, kemudian sangat geras, lalu rintik-kerintik pula tiada berhenti-henti. Karena dingin, badan Tik Hun meringkuk hingga mirip babi. Ia coba mendesak mendekati ting-tian. Tapi mendadak ia menyentuh maya ting-tian yang sudah kaku dan dingin itu, ia menjadi ingat sang to aku sudah meninggal dan tidak dapat bicara lagi dengan dirinya. Tiba-tiba ia berduka dan pelu tak terlukiskan. Di bawah hujan rintik-kerintik itu, tiba terdengar ada suara orang berjalan menuju ke kelenteng bobrok ini. Suara tindakan orang di tanah becek karena hujan itu ternyata sangat cepat. Tik Hun terkejut, ia dengar orang itu sudah makin dekat lekas-lekas ia semingikan jenazah ting-tian itu ke bawah meja sembahyang, ia sendiri lantas mengumpet ke belakang atar toap bekong. Semakin dekat suara tindakan orang itu, semakin berdebar jantung tung tik Hun. Kemudian terdengarlah pintu kelenteng berkeriut dan didorong orang dari luar. Menyusul suara orang itu lantas memaki, keparat, bangsa tua itu entah telah lari kemana hingga anterobah dan locu basah kujub kehujanan nyata, memang tidak salah, itulah suaranya pos yang sungguh tidak pantas sekali caci makinya itu, masakan seorang paderi bermulut sekotor itu, demikian ambiam tik Hun membatin. Meski tik Hun tidak banyak pengetahuannya tentang kehidupan manusia, tapi selama beberapa tahun ini, setiap hari ia telah digembleng oleh Ting Tian dan Saban-Saban mendengar cerita Sang Toa Ko tentang kejadian-kejadian di kalangan Kang O, maka tik Hun sekarang sudah bukan tik Hun pemuda desa yang bodoh lagi diam-diam ia memikir pula, meski pos yang ini berdandan sebagai padri, tapi ia tidak pantang makan dan suka membunuh orang, besar kemungkinan ia adalah seorang bandit yang maha jahat. Dalam pada itu terdengar caci maki pos yang itu semakin kotor, sesudah puas memaki, pos yang terus duduk di depan altar malaikat bumi, menyusul terdengar suara membuka baju, kiranya Hwasyo itu telah mencopot antropa kayaannya yang basah kujub itu, lalu diperasnya hingga kering ke tepi emper, kemudian pakaiannya digelar di atas altar, ia sendiri lantas menggeletak di lantai, tidak lama terdengarlah suara menggeros, kiranya sudah tertidur pulas. Sungguh berdosa Hwasyo jahat ini, masakah tanpa risih sedikit pun tidur telan yang bulat di depan malaikat bumi demikian pikir tik Hun. Lalu terpikir olehnya, dalam keadaan dia tidak berjaga-jaga, biarlah ku jemput sepotong batu dan keperuk kepalanya hingga mampus, besok tentu aku tidak perlu takut lagi padanya, tapi dasar jiwa tik Hun sangat baik budi, ia tidak suka sembarangan membunuh orang, pula cukup tahu ilmu silap pos yang berpuluh kali lebih tinggi dari dirinya, kalau sekali keperuk tak dapat mampuskan paderi itu, asal dia masih ada tenaga untuk balas menyerang, tentu dirinya sendiri yang akan mati mudar. Dalam keadaan begitu kalau tik Hun mau melarikan diri secara diam-diam melalui jalan belakang ke lenteng itu, tentu pos yang takkan mengetahui tapi jenazah ting Tian masih berada di bawah meja sembah yang, meski insaf besok juga akan mati terbunuh musuh, namun tik Hun tidak nanti meninggalkannya pergi. Ia dengar hujan rintik-rintik masih tiada hentinya, sama seperti kebat-kebit hatinya yang juga tiada henti-hentinya. Ia berharap hujan lekas terang, dengan demikian pos yang dapat meninggalkan ke lenteng itu. Tapi melihat gelagatnya, hujan rintik-rintik seperti itu biarpun semalam suntuk juga belum tentu berhenti. Dan bila hari sudah pagi serta pos yang tidak mau berangkat di bawah hujan, tentu dia akan memeriksa keadaan ke lenteng itu untuk mencari barang makanan umpamanya, dengan demikian pasti dirinya akan dipergokinya. Namun demikian, timbul juga harapan untung-untungan dalam hati tik Hun, pikirnya, boleh jadi sebelum terang tanah hujan akan berhenti dan paderi jahat ini karena buru-buru ingin mengejar aku, mungkin dia terus berangkat dengan tergesa-gesa dan selamatlah aku, tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, waktu datang tadi ia telah mencaci maki, katanya bangsa tua itu entah telah lari kemana. Usiaku toh belum lanjut, mengapa aku dimaki sebagai bangsa tua? Apakah mungkin dia sedang menguber seorang lain lagi yang tua dan pada saat lain tanpa sengaja ia telah merabah berwoknya sendiri yang tak terawat itu, mendadak ia mengarti duduknya perkara, Ah, tahulah aku. Disebabkan rambut dan berwoku ini gondrong tak terawat hingga bagi pandangan orang lain dengan sendirinya disangka seorang tua. Jadi dia memaki aku sebagai bangsa tua? Hehe, bangsa tua beluk, mendadak pos yang membalik tubuh dalam tidurnya. Ker, tidur paderi itu ternyata sangat rusuh, maka kakinya telah menyampar ke bawah altar dan tepat mengenai jenazah tingpian. Jago silat setinggi pos yang begitu merasa ada sesuatu yang mencurigakan, seketika akan terjaga dari tidurnya. Maka ia menyangka di bawah altar toap pokong itu bersembunyi musuh, terus saja ia melompat. Bangun sambil sambar golok yang terletak di sampingnya, dalam kegelapan ia pun tidak tahu ada berapa orang musuh yang bersembunyi di situ, maka terus saja ia membabat dan membacok serabutan ke kanan dan ke kiri agar musuh tidak berani mendekatinya. Siapa? Jahanam. Keparat demikian pos yang membentak dan memaki. Tapi meski sudah dibentak dan dimaki toh masih tiada suara sahutan orang. Cepat ia berdiam sambil menahan nafas untuk mendengarkan apakah ada suara orang. Dalam keadaan begitu, sudah tentu tikhun harus lebih hati-hati bahkan bernapas pun tidak berani keras-keras, kuatir kalau diketahui paderi jahat itu. Karena masih kuatir, kembali pos yang ajun goloknya membacok yan kemari hingga belasan kali, menyusul kakinya ikut mendepak, belang, meja semah yang kena ditendang roboh, segera goloknya membacok pula, krek, goloknya kena membacok sesuatu benda dan terdengar ada suara tulang remuk. Kiranya mayat ting-tian telah kena dibacok. Dengan jelas tikhun dapat mendengar suara terbacoknya mayat ting-tian itu oleh senjatanya po siang. Meski ting-tian sudah meninggal dan pada hakikatnya tiada punya gajah rasa lagi, tapi bagi tikhun masih tetap menganggapnya sebagai kakak angkat yang terhormat dan tercinta. Kini paderi jahat itu berani merusak jenazah sang diheng, keruan tikhun sangat murka. Dalam pada itu sesudah membacok sekali serta tidak mendengar sesuatu suara reaksi apa-apa, pos yang menjadi ragu-ragu. Selakanya dalam kegelapan, tiada sesuatu yang dapat dilihatnya. Sedangkan alat ketikan api yang dibawanya sudah tak dapat digunakan lagi karena basah oleh air hujan. Terpaksa ia mengundur ke belakang dengan pelahan-lahan, ia pepetkan tunggungnya ke dinding untuk menyaga kalau disergap musuh dari belakang. Kemudian ia berdiam pula untuk mendengarkan kalau-kalau ada sesuatu suara apa-apa. Begitulah, jika laupus yang berada di dalam keadaan siap-siaga dan penuh curiga, adalah sebaliknya tikhun dalam keadaan takut tercampur gusar pula. Ketika mendengar mayat tingtian di bacok pos yang tadi, sebenarnya tikhun segera ingin meneriang keluar untuk mengadu jiwa dengan paderi jahat itu. Cuma sesudah digembleng selama lima tahun di dalam penyara, pemuda tikhun yang ketolol-tololan dahulu itu telah berubah menjadi seorang pemuda yang dapat berpikir. Baru dia hendak melangkah keluar, segera teringat olehnya, jika aku meneriang dan mengadu jiwa padanya, kecuali jiwaku akan melayang percuma, kerang tiada manfaat lain. Sebaliknya cita-cita tingtau aku yang minta dikubur bersama Leng Syochia itu menjadi gagal dan tak terlaksana, padahal aku sudah berjami padanya, maka sedapat mungkin aku harus bersabar, kedudukan kedua orang waktu itu hanya terpisah oleh sebuah dinding aling-aling saja, kecuali suara hujan yang rintik-kerintik, suara lain sama sekali tiada terdengar. Tikhun insaf apabila suara nafas sendiri sedikit keras, seketika jiwanya pasti akan melayang. Terpaksa ia bernafas dengan sangat pelahan, sedangkan benaknya tiada henti-hentinya berpikir, beberapa jam lagi hari sudah akan terang tanah. Dan kalau padri jahat itu melihat jenazah tingtau aku, pasti tidak akan merusaknya untuk melampiaskan rasa gusarnya. Lantas apa dajaku agar jenazah tingtau aku dapat diselamatkan dasar otak tikhun memang putul, sedangkan usaha untuk menyelamatkan jenazah tingtian dari keganasan pos yang adalah sesuatu tugas yang mahasulit, sekalipun seorang yang cerdas juga pasti akan bingung, apalagi seorang tikhun yang bodoh. Begitulah meski sampai lama ia pikir, sampai kepalanya pecah juga tetap tiada sesuatu akal yang dapat diperolehnya. Karuan ia tambah gopoh dan sesalkan diri sendiri, Wahai tikhun, dasar engkau ini memang pemuda yang goblok, dengan sendirinya engkau tak dapat memikirkan sesuatu akal bagus. Coba kalau engkau pintar, tidak mungkin kebuatan seperti sekarang ini, dan karena saking gelisahnya, ia jambat-jambat rambut sendiri, tanpa sengaja ia menyambat terlalu keras hingga secombot rambutnya ikut terbulut. Sekonyong-konyong benaknya terkilas suatu pikiran, Hi, paderi jahat ini menyebut aku sebagai bangsa tua, rupanya karena melihat rambut dan berwoku gondrong tak keruan, maka menyangka aku adalah seorang tua. Pabila sekarang aku mencukur bersih, bukankah ia akan pangling dan tak dapat mengenali diriku? Cuma sayang, aku tidak membawa pisau cukur, kira bagaimana membersihkan berwok yang kaku ini. Hektometer, mati juga aku tidak takut, kenapa mesti takut sakit? Biarlah aku cabut saja dengan tangan satu persatu. Apalah yang dipikir tikun, segera dilakukannya juga. Maka seujung demi seujung ia mencabuti jenggotnya yang kaku-kaku itu. Sambil mencabut ia sembari memikir, saya umpama paderi jahat ini tak dapat mengenali aku lagi, paling-paling aku takkan dibunuhnya. Tapi kira bagaimana pula harus menyelamatkan ting to aku? Ah, sudahlah, dapat maju selangkah, biarlah ku maju terus, asal jiwaku sendiri dapat dipertahankan. Sementara, tentu aku dapat mendekati paderi jahat itu dan dikala dia tidak berjaga-jaga, aku akan mencari akal untuk membunuhnya, maka satu persatu ia membubuti jenggotnya itu. Pabila hal itu dilakukan dengan pelahan-lahan dan hati-hati, tentu takkan terlalu sakit rasanya. Tapi tikun khawatir kalau hari keburu terang tanah dan jenggotnya belum lagi tercabut bersih hingga diketahui oleh po siang. Dari itu, kira cabutnya menjadi buru-buru dan sekenanya, dan penderitaannya dapat dibayangkan. Serta sudah sebagian besar jenggotnya terbubut, tiba-tiba terpikir pula olehnya, seandainya yang gutku sudah bersih tanpa jenggot, namun rambutku yang gondrong ini tentu juga akan dikenali olehnya. Ia telah mengejar aku sepanjang pantai, tentu keadaan rambut dan jenggotku yang gondrong ini sudah dilihatnya dengan jelas, berpikir begitu, ia menjadi nekat. Tanpa ragu-ragu lagi ia pun mencabuti rambutnya. Mencabut jenggot masih mending dan tidak terlalu sakit, tapi mencabut rambut, bahkan sampai habis kelimis, sungguh rasa sakitnya tak terkatakan. Tapi dasar watak Tikhun memang keras dan tidak gampang menyerah, sangat setia pula kepada Ting Tian, jangankan cuma mencabut rambut dan jenggot yang sepele, sekalipun demi Ting Tian ia mesti korbankan anggota badannya juga dia takkan mengkerut kening sedikitpun. Sebetulnya karena usianya masih sangat muda, pula berasal dari desa dan masih hijau, maka secara tolol-tololan ia telah melakukan akalnya yang aneh dan lucu itu, pabila seorang kangow yang sudah berpengalaman dan lebih tua umpamanya, tentu takkan melakukan usaha yang bodoh itu. Tikhun kuatir kalau pos yang mendengar suaranya, maka setiap mencabut sedikit rambut dan jenggotnya, pelahan-lahan ia pun menggermat mundur setindak, setelah hampir satu jam lamanya, barulah ia dapat mundur sampai di cimce, karas dalam rumah. Dan setengah jam pula, akhirnya dapatlah ia mencapai pintu belakang kelenteng itu. Ketika mukanya merasa tertetes air hujan, barulah pelahan-lahan ia menghela nafas lega. Cepat tapi hati-hati Tikhun pendam rambut dan jenggot yang dia cabut itu ke dalam lumpur untuk menyaga kalau dilihat pos yang hingga menimbulkan curiganya. Lalu ia raba-raba dan gosok-gosok yang gut dan kepala sendiri, ia merasa dirinya sekarang bukan lagi seorang bangsat tua, tapi lebih tepat dikatakan bangsat gundul. Dalam sedih dan dongkolnya ia menjadi geli sendiri pula. Pikirnya, setelah ku cabut secara ngawur begini, tentu kepala dan yang gutku babak belur penuh darah. Aku harus mencucinya hingga bersih, supaya tidak diketahui musuh, segera ia jelurkan kepalanya ke bawah umper dan membiarkan air hujan menyerami kepala dan mukanya yang berlepotan darah itu. Ia menjadi meringis perih karena luka-luka cabutan itu kena air. Kemudian ia pikir pula, wajahku sekarang susah dikenali lagi. Tapi pakaian ku ini kalau dikenali paderi jahat itu, bukankah usahaku ini akan sia-sia belaka? Sedangkan di sini tiada yang dapat ku ganti, eh, kenapa aku tidak meniru ker paderi jahat itu, biarpun telanyang, kenapa sih maka cepat ia melepaskan baju dan celananya? Baju sudah terbuka, kini tinggal Oh Jan Ih yang tidak mungkin juga dicopot, terpaksa ia hanya mengenakan baju dalam itu dan tanpa bercelana. Segera ia robek baju luar serta digubat di pinggangnya hingga mirip bergaun. Ia khawatir kalau Oh Jan Ih yang dipakainya itu dapat dikenali pos yang, tanpa pikir lagi ia terus berguling-guling di tanah lumpur hingga baju pusaka itu penuh lumpur yang kotor. Dengan dandanan Tik Hun sekarang yang mempertarzan, sekalipun Ting Tian hidup kembali juga rasanya akan pangling padanya diam-diam Tik Hun geli sendiri, pikirnya, entah berubah menjadi macam apa diriku sekarang ini. Nanti kalau sudah terang tanah, biarlah aku mengaca dulu di muka air empang, pelahan-lahan ia mengerumut ke bawah sebatang pohon rindang, dengan tangan ia menggali sebuah liang untuk memendam buntalan kecil yang dibawanya itu. Pikirnya diam-diam, pabila aku dapat lolos dari ancaman paderi jahat itu dan dapat menyelamatkan Ting To'ako, kelak aku pasti akan membalas budi pertolongan orang yang telah mengobati lukaku serta memberi sangu dan perhiasan ini, setelah selesai ia pendam buntalannya, sementara itu hari sudah remang-remang. Pelahan-lahan Tik Hun berjalan menuju ke selatan, lalu memilu ke barat, tiada beberapa ali jauhnya, hari sudah terang tanah, tapi hujan masih belum lagi reda. Ia menaksir pos yang pasti tidak meninggalkan kelenteng itu, ia pikir harus mendapatkan sesuatu gaman untuk menghadapi segala kemungkinan, tapi di hutan belukar demikian, kemana mesti mencari senjata? Terpaksa ia jemput sepotong batu yang tajam dan lancip, ia selipkan batu itu di pinggang, ia pikir kalau dapat menikam sekali saja di tempat yang mematikan di badan pus yang boleh jadi paderi itu akan dapat dimampuskan. Sebaliknya kalau sekali serang tidak berhasil, maka celakalah dirinya, untuk mana terpaksa ia menyerah nasib. Dan karena teringat pada Sang To'ako, ia pun tidak sabar menanti sampai mendapatkan sesuatu senjata yang cocok, terus saja ia kembali menuju ke kelenteng To'ap Pekong itu. Ia pikir bagaimana nanti harus menghadapi musuh yang jahat itu. Eh, aku harus pura-pura tolol dan seperti orang sinting, biar aku berlagak sebagai seorang pengemis gelandangan di tempat ini, demikian pikirnya. Maka waktu mendekati kelenteng itu, segera ia pentang macot dan tarik suara, ia menyanyikan Sanko, nyanyian rakyat di daerah pegunungan, dengan sekeras-kerasnya, begini lagunya, Oiii, dengarkan kalau jangan orang carilah suami oi, kepalaku kelimis. Adik, manis aku engkau cari sekolah kepala. Botak, diseberang mencari orang moralnya seperti aku. Si. Huruf besar A. Bukit menyanyi, suami, sekolah, bejat, sem. Dahulu waktu tinggal di pedesaan di Owalam, Tik Hun memang jagoan nyanyi, dikala bercocok tanam di sawah ladang atau di waktu berjalan-jalan di lereng bukit yang indah bersama Jit Hang, sering mereka sahut-menyahut menyanyikan Sanko yang sangat digemari rakjat setempat itu. Menurut kebiasaan adat istiadat pedesaan Owalam, lagu Sanko itu dinyanyikan secara spontan menurut keadaan setempat di mana si penyanyi berada. Lagunya sering-sering kasar dan umum, tiada ubahnya seperti kata-kata sehari-hari, hanya kira menyanyikannya berirama dan pakai tekukan suara hingga kedengarannya merdu mentakjubkan. Dan habis menyanyi, tiba-tiba Tik Hun merasa pilu, teringat penghabisan kalinya memain bersama Jit Hang, nyanyian itu sudah lima tahun tidak pernah membasai tenggorokannya lagi. Kini dapat menyanyi pula, tapi pemandangan keadaan di sekelilingnya ternyata sangat aneh dan berlainan, kalau dulu si pendengarnya adalah Seng Sumoai yang cantik molek, adalah sekarang pendengarnya adalah seorang hwasyo gede yang jahat dan telanyang bulat. Begitulah ia sengaja lewat di kelenteng itu dengan pelahan-lahan lalu ia cekik lehernya sendiri dan menyanyi pula dengan menirukan suara wanita, Oh i, engkau berani mimpi emangnya aku atau terpikat karena Sam, si bota apanya yang meristrikan aku ke pinjuk kepalamu yang menarik si cantik linis? Belum lagi nyanyiannya selesai, sekonyong-konyong pus yang sudah berlari keluar dengan hanya menutupi badannya dengan baju luar. Rupanya ia ingin tahu siapakah gerangan yang menyanyi itu. Dan ketika melihat kepala Tik Hun gundul pelontos, ia sangka pemuda itu memang benar-benar seorang desa dan botak. Ia merasa gelipulah mendengar lagu Tik Hun yang mengolok-olok kepala sendiri yang botak serta caranya menirukan suara wanita yang lucu itu. Hai, gundul, kemari seru pos yang segera. Tik Hun menjawabnya dengan menyanyi pula, ada keperluan apa to'a suhu apa mau persen emas hari ini si botak asam lagi. Makanya to'a suhu hendak mengundang aku makan babi. Memanggil dan ketumplek. Daku perak rejeki. Begitulah sambil menyanyi dengan lagak yang dibuat-buat jenaka, mau tak mau Tik Hun mendekati pos yang. Meski sedapat mungkin ia berlagak sebagai pemuda desa yang ketolol-tololan, tapi hatinya berdebar-debar hebat, wajahnya juga berubah. Untung pos yang tidak dapat mengenalnya. Dengan tertawa paderi itu berkata, Hai, asam si botak, lekaslah engkau mencarikan makanan untukku dan to'a suhu pasti akan memberi persen padamu. Ada babi gemuk tidak di sini di tanah pegunungan sunyit tidak ada babi, hus, bentak pos yang sebelum Tik Hun melanyutkan nyanyianya. Bicaralah yang betul, jangan pakai nyanyi-nyanyi segala. Maka Tik Hun melelet lidah sekali dan pura-pura mengunyuk lagak jenaka, lalu menyahut dengan suaranya yang dibikin-bikin, asam sudah biasa menyanyi, kalau bicara biasa malah kaku rasanya. To'a suhu, di sekitar sini seluas belasan li tiada kampung juga tiada desa, jangankan engkau hendak makan babi, sekalipun mencari sayur dan bubur juga susah. Tapi dari sini kira-kira sejauh 15 li ke barat ada sebuah kota kecil, di sana dapat membeli daging dan arak, ada ikan ada ayam, apa yang To'a suhu ingin, segala apa juga dapat dibeli di sana, boleh coba To'a suhu pergi ke sana saja, Tik Hun insaf waktu ini masih belum mampu membunuh pos yang untuk membalas sakit hati bacokannya kepada mayat impian itu. Maka yang dia harap cuma moga-moga pada rijahat itu mau percaja pada obrolannya dan mencari makanan ke tempat yang dikatakan itu, dengan demikian ia ada kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa mayat impian. Akan tetapi hujan justru tidak mau berhenti-henti, sedangkan pos yang tidak mau kehujanan lagi, maka mendadak pos yang telah membentak. Baiklah lekas kau pergi mencarikan sedikit makanan kalau ada arak dan daging lebih baik, kalau tidak, boleh juga sembelih seekor ayam atau bebek, tapi Tik Hun sedang memikirkan bagaimana keadaan mayat Sang To'ako itu, maka sambil berkata tadi ia terus melangkah masuk juga ke dalam kelenteng. Ia lihat jenazah Ting Tian sudah diseret keluar oleh Pusiang, pakaian jenazah itu tanpa kemal dan compang-camping tak keruan, terang sudah pernah digeledah oleh Pusiang. Dalam gemas dan dukanya, betapapun Tik Hun ingin menahan perasaan juga tak bisa, maka dengan putus-putus ia berkata, di, di sini ada orang mati, apakah? To'a Su'au yang membunuhnya melihat perubahan wajah Tik Hun itu, Pusiang menyangka si gundul itu menjadi ketakutan melihat orang mati. Maka dengan menyengir ia menjawab, bukan aku yang membunuhnya. Boleh coba kau periksa dia, siapakah orang ini? Apakah kau kenal di Atik Hun terkejut? Ia menjadi takut karena menyangka dirinya dikenali. Coba kalau bukan bertekad hendak melindungi jenazah Ting Tian, boleh jadi ia sudah angkat langkah seribu. Maka sedapat mungkin ia coba tenangkan diri dan menjawab, potongan orang ini sangat aneh, bukan orang kampung sini, sudah tentu ia bukan orang kampung sini, ujar pos yang dengan tertawa. Dan mendadak ia membentak, Ajo, lekas pergi mencarikan sedikit makanan. Kau tidak turut perintahku, apa minta ku gecek kepalamu melihat keadaan Ting Tian? Toh baik-baik saja, Tik Hun merasa lega, maka berulang-ulang ia menghiakkan Samlil putar tubuh hendak keluar kelenteng, pikirnya, sementara ini biar aku menyikir pergi saja, asal setengah hari aku tidak datang kembali, karena kelaparan, tentu ia akan pergi mencari makanan sendiri, tidak mungkin ia akan membawa serta Ting Toh aku. Apalagi dia gelebdah badan Ting Toh aku dengan hasil nihil, tentu ia akan putus harapannya, tak terduga, baru beberapa langkah ia berjalan, mendadak pos yang membentak pula, berhenti. Kau hendak kemana bukankah Toh Asuhu minta dicarikan barang makanan sahut Tik Hun? Ehem, bagus, bagus kata pos yang. Dan berapa lama baru engkau dapat kembali hanya sebentar saja, selekasnya tentu aku akan kembali, sahut Tik Hun pula. Baiklah, boleh kau pergi lekas ujar pos yang. Sebelum melangkah keluar, Tik Hun menoleh pula untuk memandang sekejap kepada jenazah Ting Tian, habis itu baru ia bertindak pergi. Tapi baru dua tindak ia berjalan, tiba-tiba terasa ada angin menyambar dari belakang, menyusul pelak-pelak dua kali, kedua belah pipinya masing-masing telah kena ditampar sekalian. Untung pos yang menyangka si botak itu pasti seorang desa yang tidak paham ilmu silat, maka Kher, tempilingnya tidak-tidak terlalu keras, dan untung juga gerak serangan pos yang teramat cepat, sekali pukul sudah kena sasarannya hingga Tik Hun sama sekali tidak sempat berkelit. Kalau tidak, tentu rahasia. Tik Hun akan ketahuan, sebab otomatis pemuda itu pasti akan berusaha menghindar dan lupa bahwa dirinya harus berlagak, tidak bodoh. Begitulah Tik Hun menjadi kaget. Kenapa kau, kau, tanyanya dengan tergagap. Sedangkan dalam hati telah ambil keputusan, pabila engkau telah mengetahui rahasiaku, terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau, tapi didengarnya pos yang telah membentak, kau membawa uang berapa banyak? Coba keluarkan ingin kuliah Tik Hun melengak sekejap oleh pertanyaan itu, sahutnya gugup aku, aku, hektometer, badanmu telah nyang begini, orang rudin macamu masakan punya uang. Potongan seperti kau ini apa juga mungkin dapat meminyam atau utang pada orang lain? Hektometer, kau bilang akan mencari makanan, tapi sebenarnya kau hendak menggeloyor pergi bukan mendengar itu, Tik Hun menjadi lega malah. Nyata pada ri jahat itu cuma menyangka dia hendak melarikan diri saja. Maka pos yang telah berkata pula, kau si gundul ini tadi mengatakan bahwa sekeliling sini tiada sesuatu kampung dan tempat tinggal orang, lalu kemana engkau hendak membeli makanan serta dapat kembali dalam waktu sebentar. Hektometer, hektometer, bukankah kau sengaja membohong? Ajo, mengaku terus terang sebenarnya, apa tujuanmu? Sebab, sebab aku takut pada toa suhu dan, dan ingin lari pulang, sahut Tik Hun dengan sengaja gelagapan. Pos yang terbahak-bahak senang, ia tepuk-tepuk simbar dadanya yang berbulu hitam ketat itu sambil berkata, takut apa? Takut aku akan makan dirimu dan karena menyebut soal makan, seketika perut pos yang berkeroncongan hingga laparnya susah ditahan. Padahal sesudah terang tanah, lebih dulu antropelosok kelenteng itu sudah digeladahnya, tapi tiada setitik makanan apapun yang diperolehnya. Maka komat kami tiap telah menggumam sendiri, takut aku makan dirimu. Takut komakan dirimu sambil menggumam, tiba-tiba sorot matanya menjadi bengis sambil mengincar diri Tik Hun. Keruan Tik Hun mengkirik, ia dapat membadai apa yang sedang dipikir oleh paderi jahat itu. Dan memang saat itu pos yang sedang memikir, ehem, daging manusia memangnya enak juga, hati manusia lebih-lebih lezat. Ha, kebetulan di depan matel ini ada seekor babi, mengapa aku tidak menyebelihnya sekarang juga sebaliknya dianggian Tik Hun sedang mengeluh, Wah, celaka. Kalau aku dibunuh olehnya tidak menjadi soal, tapi melihat gelagatnya, paderi jahat ini agaknya hendak menyebelih aku untuk dimakan. Wah inilah sangat penasaran, bagaimanapun aku harus melawannya, akan tetapi sekali melawan tentu akan terbunuh, dan sesudah dibunuh tetap ia akan menjadi isi perut paderi itu. Apa bedanya melawan dan tidak? Dalam pada itu setindak demi setindak pos yang sudah mendekati Tik Hun dengan wajah yang menakutkan, dan pemuda itu pun setindak demi setindak Meng mundur ke belakang. Hehe, kau terlalu kurus, tinggal tulang belaka, kalau dimakan tentu tidak enak rasanya, demikian pos yang ketawa terkekeh-kekeh. Tetapi terpaksa, babi gemuk tidak ada, babi kurus juga bolahlah dan begitu tangannya menyulur, segera lengan kiri Tik Hun kena dipegangnya. Sekuat-kuatnya Tik Hun meronta, namun tidak mungkin terlepas lagi. Sesaat itu ia menjadi kuatir dan takut tak terkatakan. Sesudah menderita siksaan lahir batin selama beberapa tahun ini, baginya kematian sendiri bukan soal lagi, tapi bila membayangkan bakal dimakan mentah-mentah oleh paderi jahat itu, hal ini benar-benar membuatnya mengkirik. Dasar watak pos yang itu ternyata sangat jahat dan kejam, tapi juga malas. Ia lihat Tik Hun sudah pasti tak dapat melarikan diri dan merupakan daging yang tinggal di caplok saja, ia pikir lebih baik suruh pemuda itu memasak air dulu, habis itu barulah menyembelihnya. Ia merasa sayang pemuda itu tidak dapat menyebelih diri sendiri, lalu mengolah pula satu porsi angsio lambak, distik daging manusia, dan diaturkan kepadanya untuk dimakan tanpa repot-repot sendiri. Maka katanya kemudian, Kel aku menyebelih dirimu dua jalan. Pertama ku iris daging pahamu sepotong demi sepotong untuk dibuat daging panggang sambil memakannya, hal ini tentu akan membuat kau banyak lebih menderita kesakitan. Kera kedua jalah sekaligus membunuh kau untuk dimasak dan dan dibuat sop daging. Nah, menurut kau, Kera mana yang lebih enak sudah tentu daging panggang lebih enak, jawab Tik Hun tanpa pikir. Tapi segera ia tekap mulutnya sendiri ketika teringat yang akan dijadikan daging panggang adalah dirinya sendiri. Acirnya ia terus berteriak-teriak, Lebih baik kau lekas, lekas bunuh aku saja, kau, kau, paderi jahat, dengan gusar sebenarnya ia terus ingin mencaci maki, tapi khawatir pula kalau-kalau paderi itu menjadi murka hingga dirinya akan disiksa lebih berat. Maka akhirnya ia mengurungkan maksudnya. Dalam pada itu pos yang sudah lantas berkata dengan tertawa, Benar, benar. Pintar benar engkau ini, segala apa tahu. Memang daging panggang lebih enak. Hi, Asem, pergilah ke dapur sana dan ambil kuali besi itu kemari, isi pula kuali itu dengan air, sudah terang Tik Hun tahu kuali itu akan digunakan untuk memasak dirinya, tapi ia toh masih tanya, untuk apa kuali itu hehehe, hal ini tak perlu kau tanya, sahup pos yang dengan tertawa. Nah lekas pergi sana, lekas hendak masak air, biarlah ku masak di dapur saja, kuali itu terlalu berat, dibawa ke sini juga tidak leluasa, ujar Tik Hun. Ketarat. Apa yang ku perintahkan harus segera kau kerjakan tahu. Kau berani membangkang bentak pos yang dengan gusar. Berbereng ia tempiling Tik Hun sekali. Sambil memegangi pipinya yang merah bengat itu, belum lagi Tik Hun sempat memikir, menyusul pos yang telah mendepatnya pula hingga pemuda itu terguling. Tapi sesudah dihajar, otak Tik Hun menjadi tajam mendadak, pikirnya, daripada mati konyol, biarlah aku melabrak dia mati-matian. Dia suruh aku masak air, inilah kesempatan baik. Malah, nanti kalau air dalam kuali sudah mendidih, di luar dugaannya segera kusiram badannya. Dia telan yang bulat, mustahil takkan melocot dan mati terbakar. Dengan keputusan itu, ia menjadi bersemangat dan tidak takut-takut pula. Dengan menunduk, ia lantas menuju ke dapur dan membawa keluar sebuah kuali butut. Kemana dia pergi, selalu pos yang mengintil di belakangnya, rupanya paderi itu khawatir kalau-kalau Tik Hun melarikan diri. Kuali butut itu bagian atas sudah gempil, maka hanya setengah kuali saja dapat diisi air. Dengan sendirinya kekuatan setengah kuali air mendidih kurang lihai daripada air mendidih sekuali penuh, boleh jadi pos yang takkan mati tersiram, tapi umpama paderi itu tidak lantas mati, kalau bisa membuatnya melocot dan kejat-kejat juga bolehlah. Kemudian bila perlu biarlah aku membunuh diri dengan membenturkan kepalaku ke dinding, walaupun harus disesalkan kewajibanku untuk melaksanakan cita-cita tingto aku agar dikubur bersama lengsyo siat tak terlaksana, tapi keadaan tidak mengijankan lagi, apa mau dikata? Demikian pikir Tik Hun. Dengan kuali besi itu Tik Hun menadahi air hujan di emperan, sampai air sudah luber keluar melalui lubang gempil kuali itu, barulah Tik Hun membawanya kembali ke dalam ruangan. Eh, 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 bagus tiba-tiba pos yang memuji. Bota Asem, sebenarnya aku merasa sayang untuk makan dirimu. Kera kerjamu ini cepat dan cekatan, sungguh seorang pekerja yang baik. Terima kasih atas pujian Toa Suhau, sahut Tik Hun dengan senyum pahit. Lalu ia kumpulkan beberapa potong bata dan ditumpuk sebagai tungku. Ia tumpangkan kualinya ke atas tungku darurat itu. Di dalam kelenteng bobrok itu banyak terdapat meja kursi rusak, karena buru-buru ingin menyeram pos yang dengan air mendidih, maka kerja Tik Hun menjadi sangat cepat. Ia jemput potongan kaki kursi dan meja dan dijejalkan ke dalam tungku. Tapi ia lantas kebentur kesulitan, yaitu tiada api. Di dalam kelenteng bobrok seperti itu sudah tentu susah diperoleh bibit api, sedangkan alat ketikan api yang dibawah pos yang sudah basah kujur oleh air hujan. Waktu buru-buru melarikan diri dari penyara, Tik Hun sendiri juga tidak membawa apa-apa. Karena tak berdajah, terpaksa Tik Hun angkat bahu sambil pentang kedua tangan ke arah pos yang sebagai tanda tanya. Kenapa? Tidak ada api? Eh, ja aku ingat di badannya ada, seru pos yang sambil menunjuk maya timtian. Dan baru sekarang Tik Hun dapat melihat jelas paha timtian ternyata hancur bekas kena bacokan pos yang, seketika ia naik darah, ia menoleh dan pandang paderi itu dengan melotot penuh kebencian, kalau bisa, sungguh ia ingin menubruk maju terus gigip paderi jahat itu sepuas-puasnya. Tapi mirip kucing mempermainkan tikus. Pos yang justru ingin menggoda dulu pemuda itu, habis itu baru akan memakannya. Maka terhadap kegusaran Tik Hun itu, sama sekali ia tidak ambil pusing, katanya dengan ketawa, hajolah, kenapa engkau tidak coba mencarinya? Kalau tiada api, terpaksa Toa Hwesyo boleh juga makan daging mentah, Tik Hun coba berjongkok dan menggagapi bajunya timtian, benar juga diperolehnya dua potong benda kecil yang satu ternyata adalah besi ketikan dan yang lain batu api. Diam-diam ia heran, waktu kami berada bersama di dalam penyara, Ting Toa Kotoh tidak punya benda-benda seperti ini, lantas dari manakah diperolehnya waktu ia membalik besi ketikan itu tiba-tiba terlihat sebaris huruf ukiran, jalah nama dari pembuat besi ketikan api itu, lohab hinki hengcu. Tik Hun ingat nama itu adalah merek bengkel besi yang pernah dimasukinya bersama timtian. Waktu malam-malam mereka melarikan diri dari penyara, di sana mereka telah minta si pandai besi memotong belenggu. Kiranya sesudah keluar penyara, tingtian tahu setiap saat sangat membutuhkan bibit api, maka sekalian ia telah sambar besi ketikan dan batu api di dalam bengkel itu. Begitulah Tik Hun memandangi besi ketikan itu sambil mengelamun, pikiran tingto aku benar-benar sangat cermat. Alat ketikan api ini sebenarnya dimaksudkannya untuk dipakai waktu mengembara kangou bersama aku, siapa duga belum pernah sekali terpakai, tingto aku sendiri sudah keburu meninggal, dan karena terkenang kepada tingtian, tak tertahan lagi air matu, Tik Hun meleleh keluar. Pos yang sama sekali tidak mencurigai pemuda itu adalah saudara angka tingtian, ia mengira pemuda itu menjadi sedih karena insaf sebentar lagi jiwanya akan melayang, makanya menangis. Hahaha pos yang terbahak-bahak. Toa Hwasyo ini berbadan emas, mungkin rejekimu teramat besar, makanya dapat memakai usus Toa Hwasyo sebagai peti mati dan menjadikan perut Toa Hwasyo sebagai tempat kuburmu. Sebenarnya kau harus bersyukur rejeki yang besar ini, kenapa malah menangis. Nah, lekasan menyalakan apinya tanpa berbicara Tik Hun mencari-cari bahan penyulut lagi. Akhirnya dapat diperolehnya segebong sisa kertas ciamsi yang sudah kuning tua. Segera ia mengetik api untuk menyulut kertas ciamsi itu, pelahan-lahan kaju di bawah kuali ikut terbakar juga. Ketika kertas-kertas ciamsi itu terjelat api, samar-samar huruf-huruf ciamsi yang tadinya tertutup debu itu lantas kelihatan, Tik Hun melihat macam-macam ramalan yang tertulis di atas ciamsi itu. Akan tetapi Tik Hun lagi bingung sebentar kera bagaimana harus menyiram pos yang dengan air panas. Biarpun di atas ciamsi waktu itu timbul ramalan nomor buntut yang bakal keluar juga takkan menarik baginya. Lambat laun air dalam kuali mulai membuih, Tik Hun tahu tidak lama lagi air godok itu pasti akan mendidih. Ia menjadi tegang, sebentar-sebentar ia pandang air panas itu dan lain saat pandang-pandang perut pos yang yang telanyang itu. Ia pikir mati hidupnya tergantung sekejap lagi, tanpa merasa kedua tangannya menjadi gemetar. Benar juga, tidak lama kemudian, asap putih mulai mengepul, air kuali sudah bergolak dengan mendidih. Tanpa aja lagi Tik Hun terus berbangkit, begitu kedua tangannya memegang kuali, segera isi kuali akan digebjukan ke atas kepala pos yang. Tak terduga, baru saja badannya bergerak, seketika lantas diketahui juga oleh pos yang, secepat kilat padari itu masih keburu memegangi tangan Tik Hun sambil mementak dengan dengis, apa yang hendak kau lakukan Tik Hun tidak dapat berbohong, maka sekuatnya ia masih berusaha menyiramkan air mendidih itu ke badan pos yang. Akan tetapi tangannya terasa seperti dijepit tanggam karena dipencek oleh tangan pos yang, hingga sedikit pun tak bisa berkutik. Pabila pos yang mau gebjurkan air panas itu ke atas kepala Tik Hun, cukup ia betot sekali saja pasti akan jadi, tapi ia merasa sayang pada air masak itu, bila Tik Hun tersiramati, tentu dia harus memasak air lagi, hal ini yang menjadi keberatannya. Maka sekuatnya ia tahan tangan Tik Hun ke bawah hingga kuali itu tertaruh ke tempat semula, ia membentak, lepaskan tangan bu akan tetapi Tik Hun tetap tidak mau melepaskan kuali itu, sekuatnya ia hendak merebut lagi. Tapi, ketika kepalan pos yang menyambar, bilang, kontan Tik Hun terpental dan tersungkur masuk ke bawah altar Toa Pekong dengan kepala lebih dulu. Hajo, lekas keluar bentak pos yang, locu akan menyembelih kau, lekasan kau copot pakaianmu sendiri, supaya locu tidak usah repot, tapi Tik Hun masih celingukan kian kemari dengan maksud hendak mencari sesuatu alat untuk gaman, dengan begitu dapat mengadu jiwa dengan pos yang mendadak dilihatnya di bawah altar itu terdapat dua ekor tikus yang menggelepak dengan perut membalik ke atas, tampaknya binatang-binatang itu masih bergerak dengan kejat-kejat, jadi belum mati benar-benar. Seketika Tik Hun seperti melihat sinar di dalam kegelapan, terus saja ia berteriak, Toa Suhu, jangan membunuh aku dulu. Aku telah berhasil menangkap dua ekor tikus, biarku masak sop tikus untukmu, mau tidak apa katamu? Tikus? Hidup atau mati? Tanya pos yang. Siapapun sudah pasti tidak sudah makan tikus mati, maka Tik Hun cepat menjawab, sudah tentu tikus hidup, lihatlah ini, masih bergerak dia, Cuna sudah sekarat karena ku pencat, sembari berkata ia lantas pegang tikus-tikus itu. Dahulu pos yang sudah pernah makan tikus, ia kenal daging tikus cukup lezat, tiada ubahnya seperti daging babi. Ia lihat dua ekor tikus itu tidak gemuk, mungkin disebabkan kurang makanan di dalam kelenteng itu. Untuk sejenak pos yang menjadi ragu-ragu. Toa suhu, cepat Tik Hun menyusuli, biarkan aku menyembelih tikus-tikus ini dan masak sop yang enak bagaimu. Habis makan, tanggung engkau akan minta tambah lagi, dasar pos yang seorang pemalas, suruh dia masak makanan sendiri, mungkin dia lebih suka menderita lapar. Kini mendengar Tik Hun hendak masak sop tikus untuknya, tentu saja kebetulan baginya. Maka sahutnya, tapi cuma dua ekor, tidak cukup, hajolah kau tangkap lagi beberapa ekor, Tik Hun pikir ilmu silatnya sekarang sudah musnah, kira bagaimana sanggup menangkap tikus hidup lagi. Tapi betapapun sekarang ada kesempatan hidup baginya, hal ini tidak boleh disiasiakan, maka cepat sahutnya, Toa suhu, biarku masak dulu kedua ekor ini, habis itu akan ku tangkap lagi beberapa ekor yang lain, pos yang mengangguk, katanya, boleh juga, dan kalau aku dapat makan kenyang, untuk mengampuni jiwamu juga tidak menjadi soal. Terus saja Tik Hun merajap keluar dari bawah altar, katanya kemudian, tolong pinjam golok Toa suhu itu untuk memotong tikus-tikus ini, sudah tentu pos yang tidak memandang sebelah matah, terhadap si gundul desa yang ketolol-tololan ini, ia lihat kedua ekor tikus yang dibawa keluar Tik Hun itu memang betul masih dapat kejat-kejat, terang bukan tikus mati, maka sahutnya sambil menuding goloknya, ja, boleh pakailah tapi segera ia tambahkan lagi, dan kalau kau berani, boleh coba seranglah pada locu, dalam pikiran Tik Hun memang ada maksud setelah memegang golok terus akan menyerang paderi jahat itu, tapi karena kena ditonyok lebih dulu, ia menjadi tidak berani sembarangan berkutik lagi. Segera ia gunakan golok itu untuk memotong kepala tikus, membelih perut dan mengeluarkan isinya serta membeset bersih kulit tikus itu, setelah dicuci pula dengan air hujan, lalu ia masukkan ke dalam kuali. Ehem, bagus, bagus demikian pos yang mengangguk dan memuji, kau si bota ini memang pandai masak sop tikus. Nah, lekas pergi menangkap lagi beberapa ekor, cepat tik Hun mengia terus bertindak ke ruangan belakang. Dalam hati ia pikir selama gunung masih menghijau, takkan khawatir tiada kaju bakar. Asal masih hidup, tentu masih bisa berdajah untuk menyelamatkan jenazah Ting Toako dan mencari kesempatan untuk membunuh paderi jahat itu tiba-tiba pos yang menteri yakinya lagi, dan awas jahat. Kalau kau berani lari, sebentar akanku sajak dagingmu sepotong demi sepotong untuk makananku. Jangan khawatir, Toa Suhau, sahut tik Hun sambil menoleh, kalau tiada tikus, akan ku tangkapkan kodok, kalau tiada kodok, di dalam sungai masih banyak ikan dan udang, di mana-mana masih banyak makanan, pasti aku akan melajani engkau dengan baik-baik, kenapa mesti makan diriku hektometer, jengek pos yang. Tapi harus cepat. Eh, kau dilarang keluar kelenteng, tahu dengan suara keras tik Hun mengiakan pula, lalu berjongkok di lantai pura-pura mencari tikus, tapi pelahan-lahan ia mengendap ke belakang kelenteng. Ia lihat hujan masih belum meredah, untuk melarikan diri dari tangan jahat paderi itu terang suatu usaha yang sulit. Untuk sejenak ia celingukan kesana dan kesini untuk mencari sesuatu tempat sembunyi tiba-tiba dilihatnya tidak jauh di sebelah kiri sana ada sebuah empang kecil. Tanpa pikir lagi tik Hun terus berlari kesana dan pelahan-lahan merosot ke dalam empang, tinggal hidung dan mulutnya yang masih mengapung di atas permukaan air untuk bernapas. Ia raup pula kapu-kapu dan rumput air untuk mengalingi hidungnya agar tidak kelihatan dari atas. Sejak kecil tik Hun hidup di pedesaan yang banyak sungai, maka ia sangat mahir berenang. Cuma sayang kelenteng itu agak jauh dari tiang Kang, kalau dekat, sekali ia terjun ke dalam sungai dan menghanyutkan diri menurut arus, tentu pos yang takkan mampu mengejarnya. Begitulah tik Hun bersembunyi di dalam empang itu. Agak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara panggilan pos yang, Haiya Sen, di mana kawasan? Sudah dapat menangkap tikus belum tapi karena tiada sahutan apa-apa, akhirnya paderi itu mencaci maki. Tik Hun coba miringkan telinga kanan ke permukaan air untuk mendengarkan gerak-gerik musuh, ia dengar pos yang sedang memaki dengan kata-kata kotor, bahkan delapan belas keturunannya juga dicacinya habis-habisan. Habis itu, terdengar suara tindakannya, nyata paderi itu telah keluar kelenteng untuk mencarinya. Hanya sebentar saja terdengar pos yang sudah dekat dengan empang itu. Keruan tik Hun tidak berani menonggolkan kepalanya lagi, cepat ia pencet hidung sendiri dan selulup ke dalam air. Untung empang itu tidak terawat dan penuh tumbuh kapu-kapu dan alang-alang, dari atas tidak mudah untuk melihatnya. Sesudah di dalam empang tik Hun berbalik dapat menyeret pos yang dan menahan kepala paderi itu ke bawah air hingga pos yang kerupukan. Namun demikian, akhirnya tik Hun tidak tahan juga dan terpaksa harus menonggol kepala untuk bernapas. Siapa duga, baru saja hidungnya menghirup hawa sekali, sekonyong-konyong tengkuknya sudah kena dicengkeram oleh sebuah tangan. Lalu terdengarlah suara demperatan pos yang dengan gusar, setan, sekarang engkau akan lari kemana? Kalau aku belum cincang kau menjadi mas oras aku tidak puas. Nah, masih kau berani lari tapi tik Hun tidak menyerah mentah-mentah, tangannya membalik terus balas membetot lengan pos yang dengan sekuat-kuatnya sambil menariknya ke dalam empang. Sudah tentu pos yang tak menduga bahwa tik Hun akan nekat dan berani menggelutnya malah. Apalagi di tepi empang itu banyak kelumpur dan licin, sekali terpeleset, tanpa ampun lagi ia pun terseret nyemplung ke dalam empang. Tik Hun sangat girang, ia pikir bila sudah sama-sama berada di dalam air, itu berarti ada harapan untuk gugur bersama. Maka sekuat-kuatnya ia tahan kepala pos yang dan berusaha dijeblos-jebloskan ke dalam air. Cuma sayang air empang itu agak cetek, sedang perawatan pos yang tinggi besar, air empang tidak ak sampai mengenangi kepalanya. Maka begitu terperosot ke dalam empang, terus saja padari itu pegang tangan tik Hun, menyusul tangan kiri membalik ke atas hingga kepala tik Hun yang terpegang dan disilamkan ke dalam air malah. Tapi tik Hun memangnya sudah nekat. Meski kepalanya terendam air, sekuat-kuatnya ia tetap pegang kencang-kencang tubuh pos yang, biarpun mati juga takkan dilepaskannya. Karena itu, pos yang menjadi kewalahan hingga seketikapun tak bisa berbuat apa-apa. Saking gusarnya ia terus memaki, tapi begitu mulutnya mengap, sedikit tik Hun meronta, mau tak mau pos yang kena dicekoki air empang yang kotor. Dalam murkanya terus saja pos yang menghantam serabutan ke punggung tik Hun. Walaupun pukulan pos yang itu terhalang dulu oleh air empang, tapi tik Hun masih merasa sangat kesakitan. Ia taksir bila kena digebuk lagi beberapa kali, tentu dirinya akan kelengar. Sedangkan sama sekali ia tak dapat balas menghantam, terpaksa ia gunakan kepalanya untuk menumbuk perut pos yang. Begitulah sedang kedua orang itu bergulat di dalam empang, sekonyong-konyong pos yang menyerit sekali, tangannya yang mencengkeram tik Hun lambat laum pun kendor, kepalan yang sudah terangkat hendak mengebuk itu pun pelahan-lahan menurun ke bawah, menyusul tubuhnya berkejat sekali terus roboh ke dasar empang. Tik Hun menjadi heran, cepat ia merajak bangun, ia lihat pos yang sudah tidak bergerak sedikit pun, terang sudah mati. Dalam keadaan masih ragu-ragu ia tidak berani menyentuh tubuh pos yang itu, tapi ia berdiri agak jauh untuk melihat gelagat dulu. Tapi sampai lama tetap pos yang tidak bergerak, melainkan telentang kaku di dalam empang, terang paderi jahat itu benar-benar sudah mati. Namun tik Hun masih belum lega, segera ia jemput sepotong batu dan disambitkan ke atas tubuh pos yang, melihat ia ada reaksi apa-apa, barulah ia jakin paderi itu sudah binasa. Lalu tik Hun merangkak ke tepi, ia tidak mengerti sebab apakah pos yang mendadak mati tiba-tiba terkilas suatu pikiran dalam benaknya, hi, apakah barangkali Sin Chiao Kang yang kulatih telah mulai mengunyukan kesaktiannya di luar tahuku? Apakah karena kepalaku menumbuk beberapa kali di perutnya, lalu ia terbinasa. Begitulah tik Hun berdiri termangu-mangu di tepi empang, ia hampir tidak percaja kepada matanya sendiri terhadap apa yang dilihatnya waktu itu. Ia coba jalankan tenaga murni sendiri, ia merasa tenaga dari Xiao yang kemah di bagian betis itu dapat berjalan sampai di ngkoli hiat bagian paha, lalu tidak mampu mengalir ke atas lagi. Sedangkan hiat tuh bagian tangan juga begitu, juga terhalang. Bahkan rasanya lebih mundur tenaga dalam itu daripada waktu masih di dalam penyara. Ia pikir mungkin disebabkan paling acir ini hidup dalam keadaan merana dan ilmu itu terlantar tak terlatih. Akan tetapi suatu hal adalah pasti jalah untuk mejakinkan Xin Xiao Kang hingga sempurna, tempo yang diperlukan masih selisih terlalu jauh. Setelah termenung-menung agak lama, acirnya tik Hun kembali ke kelenteng bobrok itu. Ia lihat api unggun di bawah kuali itu sudah sirap, di samping kuali ternyata ada dua ekor tikus mati lain, kedua tikus itu pun menggeleptak terbalik dengan perut di atas, kaki dan telinganya tampak masih kejat-kejat. Pikir tik Hun, eh, kiranya pos yang sendiri telah berhasil menangkap dua ekor tikus lagi, tapi belum sempat menikmati sudah keburuku binasakan, ia lihat di dalam kuali itu masih ada sisa sedikit kuah, yaitu sop tikus yang tadi bimasaknya sendiri itu. Memangnya ia sendiri juga sudah kelaparan, segera ia angkat kuali itu terus hendak diminumnya. Tapi baru kuali itu mendekat mulutnya, mendadak hidungnya terendus semacam bau harum yang aneh. Untuk sesaat tik Hun tertegun sambil memegangi kuali itu, ia merasa heran, bau harum apakah ini? Rasanya aku sudah pernah mengendusnya pasti ini bukan bau harum yang baik, dan pada saat itu juga, sekonyong-konyong sinar kilat berkilauan, menyusul beledek menggelegar dengan sangat keras. Tik Hun terkaget dan seketika otaknya menjadi terang, serunya, ai, masih untung dan begitu tangannya mengipatkan, segera kuali butuk itu bersama sisa sop tikus itu dibuangnya ke cimce. Lalu ia putar tubuh ke hadapan jenazah Ting Tian, katanya sambil mengembeng air mata, banyak terima kasih, Ting Toa Kho meski engkau sudah pulang ke alam baka, tapi kembali engkau telah menolong jiwa si Yauta pula, kiranya pada sedetik kilas itu tik Hun menjadi paham sebab musabat matinya po siang. Setelah Ting Tian keracunan hut cokin lian yang lihai itu antro tubuhnya menjadi berbisa. Maka setelah jenazahnya kena dibacok oleh po siang, tikus-tikus itu telah menggeragoti hancuran daging dari luka bacokan itu. Habis makan daging manusia, tikus itu menjadi ikut keracunan, ketika po siang masak sop tikus, menyusul ia pun keracunan. Makanya waktu mereka bergulat di dalam empang, mendadak po siang terbinasa. Kini di depan kuali itu terdapat pula menggeletak dua ekor tikus, terang binatang-binatang itu pun disebabkan keracunan dan biang tik Hun sangat bersyukur, pikirnya, coba kalau terlambat sedikit datangnya kesadaranku, pasti sop racun itu sudah habis kuminum, sudah beberapa kali tik Hun telah putus asa dan bosan hidup, tapi kini naris modar dari sop racun itu, ia menjadi bersyukur dapat selamat. Waktu itu udara masih diselimuti awan mendung yang pekat disertai hujan yang mencurah bagai dituang, tapi hati tik Hun justru merasa menemukan sinar harapan, ia merasa asal dapat mempertahankan hidupnya, tentu akan datang kebahagiaan yang tak terbatas. Begitulah sesudah menenangkan diri, lalu tik Hun membenarkan jenazah ting Tian ke pojok ruangan kelenteng, ia keluar dengan kehujanan untuk menggali sebuah liang untuk mengubur pojok yang setiba kembali di dalam kelenteng, ia lihat pakaian pojok yang masih mencantel di meja sembayang, di atas meja tertaruh sebuah bungkusan kain minyak serta ada belasan tahil uang parak pula. Karena ketarik, tik Hun coba membuka bungkusan kain minyak itu, ia lihat bungkusan itu berlapis dua kali, setelah dibuka pula, ia lihat isinya adalah sejilid buku kecil yang sudah kekuning-kuningan sampul buku itu tertulis beberapa baris huruf yang aneh, entah huruf negeri mana, yang terang bukan tulisan Hun. Ia coba membalik-balik buku itu, ia lihat halaman pertama terlukis sebuah gambar seorang laki-laki kurus dan telanyang, sebelah tangannya menuding ke langit dan sebelah tangan lain menuding tanah, sikapnya sangat aneh, di samping gambar tercatat juga macam-macam tulisan yang berwarna-warni, bentuknya seperti cebong, berudu. Tik Hun melihat potongan laki-laki dalam gambar itu jauh berbeda daripada orang Kiong Hoa, tapi laki-laki telanyang dalam gambar berhidung besar dan bermata cekung, berambut keriting. Bentuknya yang luar biasa itu makin dilihat makin aneh, bahkan seakan-akan membawa semacam dajah tarik bagi yang membacanya. Maka hanya sebentar saja Tik Hun memandang lalu tidak berani melihat terus. Waktu ia membalik halaman kedua, ia lihat tetap terlukis laki-laki telanyang itu, hanya dalam gajah yang berbeda. Kini berdiri dengan kaki kiri dalam gajah Kim Keh Tok Lit, jago emas berdiri dengan kaki tunggal, sedang kaki lain terangkat dan menyulur ke depan. Kedua tangan menyulur ke belakang kepala, tangan kiri memegang telinga kanan dan tangan kanan memegang telinga kiri. Ia terus balik-balik halaman yang lain, ia lihat gajah lukisan laki-laki telanyang itu makin aneh-aneh dan banyak macamnya. Terkadang kedua tangannya menahan di tanah dengan menyungkir, terkadang seperti mengapung di udara, dan macam-macam gajah lainnya. Semakin aneh gambar laki-laki itu, semakin sedikit pula catatan tulisan di sampingnya. Waktu ia balik buku itu dan membuka halaman pertama dari belakang, ia lihat gambar laki-laki itu agak menggelikan. Sekali ini lidahnya tampak sedikit melelet keluar, berbarang matu kanan membelalak lebar, sebaliknya matu kiri menyipit, dari itulah maka tampaknya mimik wajahnya rada lucu. Karena geli dan ketarik, tanpa merasa tikun menirukan mimik wajah gambar itu, ia pun melelet lidah sedikit. Matu kanan terbuka lebar dan matu kiri sedikit menyipit. Dan sekali menirukan perbuatan itu, aneh juga, rasa mukanya menjadi segar enak. Waktu ia periksa gambar itu lebih teliti, lapat-lapat terlihat di atas tubuh gambar itu terdapat garis-garis kecil warna abu-abu yang lukiskan kengmah, urat nadi, di dalam badan manusia. Maka taulah tikun sekarang, oh, sebabnya laki-laki ini dilukiskan telanyang, tujuannya sengaja hendak mengunyukan kengmah dalam tubuh secara lebih terang. Waktu ting-tian mengajar Xin Xiao Kang kepada tikun di dalam penyara dahulu, pernah juga ia menyelaskan kedudukan tiap-tiap hiat cu dan kengmah dengan terang, sebab pengetahuan ini justru adalah kunci pertama untuk melatih luwakang yang paling tinggi. Maka sambil memandangi garis-garis kengmah pada gambar laki-laki itu, tanpa merasa ia pun mulai menyalankan tenaga dalamnya hingga terasa satu arus hawa murni yang lembut telah mengalir ke atas melalui kengmah-kengmah yang dilihatnya itu diam-diam. Ia heran mengapa kira menyalankan kengmah ini tempatnya justru berlawanan dengan ajaran ting-to aku, mungkin tidak benar ini. Tapi segera terpikir pula olehnya, biarlah ku coba-coba saja sekali rasanya tiada halangan apa-apa maka terus saja mengerahkan tenaga dalamnya lebih teratur menuruti garis-garis kengmah di dalam lukisan. Aneh bin ajaib, hanya sebentar saja antro tubuhnya sudah terasa hangat, segar dan bersemangat. Dahulu bila dia sedang melatih sincio keng, pikirannya selalu terpusatkan untuk menghimpun tenaga dalam dan mengerahkannya, jalannya sangat lambat dan kurang lancar, tapi sekarang ia mengerahkan tenaga dalam dengan menurut jalan garis-garis kengmah di atas gambar, hanya sekejap saja jalannya ternyata sangat lancar bagai air bah yang tak terbendung, sedikit pun tidak susah-susah dan hawa murni itu terus jalan sendiri. Terkejut dan girang pula tikun, pikirnya, mengapa di dalam badanku juga ada kengmah seperti di dalam lukisan jangan-jangan ting-to aku sendiri juga tidak tahu segera terpikir pula olehnya, buku kecil ini adalah milik pos yang, lukisan dan tulisan di dalam buku ini juga sangat aneh dan tidak beres, mungkin bukan sesuatu barang yang baik, ada lebih baik jangan aku menyemahnya. Akan tetapi hawa yang sedang berjalan di dalam tubuhnya itu sekarang sudah sangat lancar dan sayang kalau terus dihentikan begitu saja. Maka lantas terpikir pula olehnya, Jah, dah, aku hanya main-main sekali ini saja, lain kali tidak mau lagi, sementara itu dada terasa lapang, semangat penuh, darah seluruh tubuh menjadi hangat. Selang sejenak lagi, badannya menjadi enteng rasanya mirip orang habis minum arak, tanpa merasa tangan dan kakinya bergerak-gerak, mulut mengeluarkan suara uh-uh yang pelahan-lahan tiba-tiba kepalanya terasa berat, sekali kabur pandangannya, robohlah Tikhun ke lantai dan segala apa tak diketahuinya lagi. Sampai lama dan lama sekali, lambat laun barulah ia sadar kembali. Waktu ia membuka mata, seketika terasa silau. Kiranya hujan sudah lama berhenti, Seng Surya sedang memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Cepat Tikhun melompat bangun, ia merasa semangat penuh, antro tubuhnya penuh tenaga baru. Meski sudah dua hari tidak makan apa-apa, tapi ternyata tidak merasa lapar. Ia pikir, apa mungkin ilmu yang tercatat di dalam buku ini sedemikian bagus padahnya? Ah, tidak, tidak. Lebih baik aku tetap melatih menurut ajaran Tinko aku saja, ilmu dari kalangan jahat seperti ini bila sampai mendarah daging pada diriku, boleh jadi akibatnya akan celaka, karena itu, buku kecil itu diambilnya terus hendak dirobeknya. Tapi setelah terpikir lagi olehnya bahwa di dalam buku itu terdapat banyak sekali ilmu yang aneh-aneh dan susah dijajaki, kalau dirusak begitu saja rasanya juga sayang. Lalu ia bebenah seperlunya. Ia lihat baju sendiri sudah terlalu rombeng, tidak mungkin digunakan sebagai penutup badan lagi. Ia lihat baju paderi pos yang itu masih tergelar di pinggir meja sembayang dan tampaknya masih baik, segera ia mengambilnya dan dipakai. Cuma rambutnya sudah terbubut kelimis, ditambah lagi berbaju paderi, maka miriplah dia seorang huwasyo. Dari itu ia lantas lobek bagian bawah baju paderi yang panjang itu, lalu disambung menjadi seutas ikat pinggang untuk menggubat pinggang. Ia coba periksa dandanannya itu, meski lucu kelihatannya, tapi tidak sampai telanyang lagi. Selesai berdandan, Tikhun masukkan buku kecil itu dan belasan tahil perak ke dalam bajunya. Ia memeriksa pula buntalan perhiasan pemberian orang yang belum diketahui siapa itu dan ternyata masih baik-baik. Lalu ia pondong jenazah tingpian keluar kelenteng. Dan baru saja belasan meter ia meninggalkan kelenteng itu, dari depan telah mendatangi seorang petani. Melihat Tikhun memondong mayat, petani itu menjadi kaget dan terpeleset jatuh ke sawah di tepi jalan. Karena habis hujan, sawah itu penuh air lumpur, seketika petani itu seperti kerbau yang bermandi di kubangan lumpur, cepat ia merontah bangun terus lari pergi dengan terbirik-birik. Tikhun insaks bila meneruskan perjalanan dengan membawa jenazah Seng Toa Ko tentu akan terjadi keonaran yang susah dibayangkan. Ada maksudnya memusnahkan jenazah tingpian, tapi betapapun ia tidak tega. Untung di sekitar situ adalah sawah ladang belaka dan sepi, dalam perjalanan selanjutnya tiada ditemui orang lalu lagi. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara nyanyi orang yang ramai, dari jauh tampak ada tujuh sampai delapan petani sedang mendatangi dengan memanggul pacul. Cepat tikhun melompat ke tepi jalan dan sembunyi di balik alang-alang yang lebat. Setelah petani-petani itu lewat, barulah ia berani melanjutkan perjalanan. Pikir punya pikir, akhirnya ia ambil keputusan, Kalau aku tidak membakar jenazah tingpian aku, tentu akan sulit kembali ke hengciu dan cita-cita tingpian aku ingin dikubur bersama lengsyo cia akan sulit terlaksana pula. Segera ia memilu kelereng bukit di sebelah kanan sana, ia kumpulkan daun-daun kering dan kaju bakar, ia tumpuk bahan-bahan bakar itu di atas jenazah tingpian, lalu membakarnya. Ketika api mulai menyilat rambut dan pakaian tingpian, tikhun merasa seakan-akan badan sendiri yang terbakar. Tak tahan lagi ia mendekam ke tanah dan menangis sedih. Setelah jenazah tingpian sudah terbakar menjadi abu, dengan cilmat lalu tikhun bungkus abu jenazah itu dengan kain minyak, yaitu bekas pembungkus kitab kecil tinggalannya pos yang itu. Ia robek kain baju pula untuk dijadikan tali pengikat, setelah bungkusan abu tulang itu terbungkus rapi, ia ikat bungkusan itu di punggungnya. Kemudian ia menggali pula sebuah liang kecil untuk mengubur sisa abu dan diuruk dengan tanah, ia menyembah beberapa kali kepada liang kubur itu, habis itu barulah ia tinggal pergi. Untuk sejenak ia merasa bingung kemana harus pergi. Kalau sang guru, yaitu Ji Tiang Hoat, masih hidup umpamanya, maka sanak keluarga satu-satunya di dunia ini adalah beliau itulah. Ia pikir sesudah sang guru melukai Ban Chin San, tentu beliau takkan pulang lagi ke kampung halamannya di Wan Ling, tapi pasti akan ganti nama dan tukar seserta mengasingkan diri jauh-jauh. Tapi kini kecuali pulang menyengguk kampung halaman Wan Ling itu, Tik Hun merasa tiada tempat tujuan lain yang tepat. Segera ia balik ke Jalan Raja, waktu tanya penduduk setempat, kiranya tempat situ bernama Tia Keh Cip, termasuk Wilajah Owap. Kalau hendak menuju ke Owulam, lebih dulu harus menyeberangi Tiang Keng. Sampai di kota, Tik Hun membeli makanan sekedarnya untuk tangsal perut, kemudian ia menuju ke tempat penyeberangan. Terkenang olehnya waktu menyeberang sungai kemarin, ia mesti berusaha menghindarkan penguberan pos yang dengan penuh ketakutan. Tapi sekarang menyeberang kembali dengan tenang dan aman, hanya dalam tempo satu hari saja ternyata suasana berbeda seperti langit dan bumi. Setiba kapal tambangan di tepi selatan, baru saja Tik Hun mendarat, tiba-tiba didengarnya suara ramai-ramai orang bertengkar. Menyusul terdengar pula suara gedebukan orang telah saling berhantam. Sebagai seorang persilatan, sudah tentu Tik Hun tertarik oleh perkelahian itu. Segera ia mendekatinya untuk melihat apa yang terjadi. Ia lihat di antara orang-orang yang berkerumun itu ada tujuh sampai delapan orang sedang mengerubut seorang tua. Kakek itu berpakaian hijau dan kopiah tipis, yaitu dendanan kaum pelayan yang lazim. Sedangkan tujuh sampai delapan laki-laki yang mengerojok itu berbaju cekak dan bertelanyang kaki, di samping situ terdapat keranyang ikan dan timbangan dacin pendek, nyata mereka adalah penjual ikan. Tik Hun pikir perkelahian biasa seperti itu tiada sesuatu yang menarik, dan selagi ia hendak tinggal pergi, mendadak dilihatnya kakek itu mendepak sekali, kontan seorang laki-laki penjual ikan yang kekar kena ditendang terjungkal. Kiranya kakek itu bukan sembarangan kakek, tapi mahir ilmu silat. Karena itu Tik Hun urung pergi, ia ingin melihat bagaimana kesudahan perkelahian itu. Ia lihat hamba tua itu meski dikerojok, tapi sebentar saja ada tiga penjual ikan yang lain kena dirobohkan pula olehnya. Meski di antara penonton itu masih banyak penjual-penjual ikan yang lain, tapi tiada yang berani ikut mengerubut maju lagi. Itu dia, kepala sudah datang, kepala sudah datang tiba-tiba ada orang bersorak. Maka tertampak dari tepi sungai sana sedang mendatangi dua penjual ikan dengan berlari, di belakang mereka ada pula tiga orang. Langkah ketiga orang belakangan itu tampaknya enteng tapi kuat, begitu lihat segera Tik Hun tahu mereka itu mahir ilmu silat. Sesudah dekat, ternyata ketiga orang itu dikepalai seorang setengah umur dan berwajah kekuning-kuningan dengan berkumis tikus. Setelah memandang beberapa kejap kepada penjual-penjual ikan yang terguling di tanah dan masih mirintih-rintih itu, lalu ia berkata, siapakah saudara? Mengandalkan pengaruh siapa, maka engkau berani mengani aja orang di Hoa Yangkoan sini. Ucapan kepala penjual ikan itu ditujukan kepada si hamba tua, tapi matanya justru memandang ke arah lain. Kiranya sesudah menyeberang sungai, kini Tik Hun sudah masuk di wilajah Hoa Yangkoan. Maka terdengar kakek itu sedang menjawab, siapa yang mengani aja orang? Aku datang hanya untuk membeli ikan, membeli dengan kontan sebab apa berkelahitannya kepala itu kepada salah satu penjual ikan. Tua bangka ini memaksa akan membeli kedua ekor lehi, ikan kankrat, warna emas ini. Kami mengatakan kedua ekor ikan ini susah memperolehnya dan akan dipakai sendiri untuk dipersembahkan kepada kepala, tapi tua bangka ini sangat kasar, ia berkeras ingin beli, kami tetap tidak mau jual dan dia lantas hendak merebut secara kasar, demikian tutur penjual ikan itu. Si kepala menoleh dan mengamat-amati sejenak hamba tua itu, lalu tanyanya, apakah kawan saudara itu terkenal emsah ciang? Bukan kakek itu tampak terkejut dengan wajah berubah hebat, sahutnya kemudian, aku tidak tahu lem sah ciang, pukulan tangan biru, atau wang sah ciang, pukulan tangan merah. Aku cuma tahu majikan suka makan lehi dan aku disuruh membeli. Aku sudah menyelajah dunia ini dan selamanya tidak pernah dengar bahwa ikan di dasaran penjualnya dikatakan tidak dijual, ini aturan dari manakah? He he, untuk apa saudara mesti bicara secara berliku-liku? Siapakah nama saudara yang terhormat, dapatkah memberitahu kata kepala itu dengan tertawa dingin? Jika cukup bersahabat, jangankan cuma dua ekor lehi warna emas ini, bahkan Cai Hai akan menyumbangkan sebutir giyok kiwan yang khusus dapat menyembuhkan luka lem sah ciang. Kakek itu tambah terkejut, selang sejenak, dengan ragu-ragu ia menanya, siapakah tuan? Dari mana kenal lem sah ciang dan mengapa punya giyok kiwan? Apa barangkali, barangkali, memang benar, Cai Hai ada sedikit hubungannya dengan si pemakai lem sah ciang itu, sahut si kepala sebelum ucapan si kakek beracir. Tanpa bicara lagi, sekonyong-konyong kakek itu melompat ke samping, begitu tangan mengulur, segera keranyang ikan yang berisi lehi warna emas itu lantas disambarnya, gerak-geriknya ternyata sangat gesit dan cekatan sekali. Hektometer, begitu gampang jengek si kepala. Berbareng pukulannya lantas dilontarkan ke punggung si kakek. Tapi sekali kakek itu membalik tangannya untuk menangkis pukulan, dengan meminyam tenaga benturan itu, terus saja ia melesat cepat ke depan sejauh beberapa meter, segera ia berlari pergi sambil menyingi keranyang ikan. Sama sekali si kepala tidak menduga akan tindakan kakek itu, ia menaksir tidak keburu mengejar lagi, segera tangannya mengajun, sebuah hemgi atau senjata gelap terus menyambar ke punggung hamba tua itu dengan membawa suara mendesis. Dengan penuh girang si kakek yang berhasil merebut lehi itu sedang berlari secepatnya ke depan, tak ia duga bahwa hemgi yang ditimpukan kepala penjual ikan adalah sebuah piau baja yang berbentuk segitiga. Timpukannya keras dan menyambarnya juga sangat pesat. Tampaknya hamba tua itu sudah pati takkan dapat menghindar dari kematian. Melihat itu, seketika timbul jiwa kesatria Tikhun ingin menolongnya, sekenanya ia sambar sebuah keranyang ikan yang berada di sampingnya terus dilemparkan ke arah piau baja itu. Meski ilmu silat Tikhun sudah hilang, tenaganya juga tidak besar lagi, tapi karena berdirinya persis di tempat yang harus dilalui piau itu, maka keranyang yang dilemparkan dari samping itu dengan tepat sekali mengenai sasarannya. Berat, piau baja itu menancap masuk ke dalam keranyang ikan, begitu keras tenaga kepala penjual ikan itu hingga sesudah piau itu masuk keranyang toh masih menyelonong ke depan beberapa meter jauhnya baru kemudian jatuh ke tanah. Mendengar di belakangnya ada suara benda jatuh, hamba tua itu lantas menoleh, ia lihat si kepala penjual ikan sedang menuding satu pemuda gundul sambil memaki, Hai, kau bangsa gundul cilik, kau adalah huwesul liar dari kelenteng mana, berani ikut campur urusan tiat bongpang di lembah tiangkang sini. Tikhun melengah, ia bingung mengapa orang memaki dirinya bangsa gundul cilik. Ia lihat si kepala penjual ikan itu sedang marah-marah dan menyebut pula tiangkang tiat bongpang segala. Ia menjadi teringat kepada nasihat ting tiandah hulu bahwa banyak pantangan-pantangan dalam macam-macam pang HWE di kalangan kangong, bila sampai tersangkut urusan, tentu selamanya akan tiada habis-habis menghadapi kesulitan. Dan karena tikhun tidak suka banyak urusan lagi, maka ia lantas memberi hormat dan berkata, Ja, siyaute yang bersalah, mohon lau heng suka memberi maaf, kau ini kutu macam apa? Siapa sudi mengaku aku saudara dengan kau bentak kepala penjual ikan itu? Menyusul ia memberi tanda sekali dan memerintahkan anak buahnya, tangkap kedua orang ini rupanya karena merandek tadi, maka ada dua orang penjual ikan telah mendahului mencegat ke depan si kakek yang belum sempat melarikan diri itu. Tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara kelintang-kelinting yang nyaring, ada dua penunggang kuda sedang mendatangi menyusur tepi sungai sana. Seketika bergiranglah hamba tua itu, katanya, itu dia majikanku sendiri sudah datang, sekarang boleh kalian bicara pada mereka, air muka kepala penjual ikan itu tampak berubah, katanya, kau maksudkan lengkiam siang hiap tapi segera ia pun berlagak angkuh dan menambahkan, hektometer, kalau lengkiam siang hiap, sepasang pedang dan kelintingan, lantas mawapa. Masih belum waktunya mereka mengarang kelembah tiangkang sini, belum lenyap suaranya, kedua penunggang kuda itu sudah sampai di hadapannya. Seketika Tikhun merasa silau. Ia lihat kedua ekor kuda tunggangan itu masing-masing berwarna kuning dan putih mulus, tinggi, besar dan gagah, pelananya putih gilap. Di atas kuda kuning berduduk seorang pemuda berusia antara 2526 tahun, berbaju kuning dan bertubuh yangkung. Sedang penunggang kuda putih adalah seorang gadis berumur tahun 2020-an tahun, bajunya putih mulus, di bahu kiri tercantel sebuah bunga merah buatan kain sutra. Muka si gadis itu hitam-hitam manis dan sangat cantik. Kedua muda-mudi itu memegang pecup kuda semua, di pinggang mereka tergantung pedang kuda-kuda mereka sama tingginya, yang luar biasa adalah sama-sama mulus pula, kuning mulus dan putih mulus, tanpa seujung bulu warna lain. Pada loher kuda kuning tergantung serenceng kelenengan buatan emas dan kelenengan di leher kuda putih adalah buatan dari perak. Sedikit kepala kuda-kuda itu bergerak, seketika terbitlah suara kelintang-kelinting yang nyaring dengan suara yang berbeda, karena kelintingan-kelintingan itu berbeda pula bahan pembuatannya. Sungguh gagah sekali kuda-kuda itu dan penunggangnya juga ganteng-ganteng dan cantik, selama hidup Tikhun tidak pernah melihat orang secakap itu. Mau tak mau, diam-diam ia pun memuji di dalam hati. Cuihok, terdengar pemuda ganteng itu lagi menanya si kakek tadi. Lehi sudah didapatkan belum? Ada apa engkau berada di sini? Cuihok adalah nama hamba tua itu. Maka jawabnya, Tua Kongcu, lehi warna emas memang sudah berhasil mendapatkan dua ekor, tetapi, tetapi mereka justru tidak mau jual, bahkan memukul orang malah, meta pemuda itu ternyata sangat tajam, sekilas saja telah dapat dilihatnya piau baja yang menancap di keranyang ikan itu. Segera serunya, Hih, siapakah yang menggunakan MG berbisa yang keji ini dan sekali pecutnya bekerja, tahu-tahu kain sutra embelembe piau itu telah kena dililit oleh hujung pecut terus diangkatnya ke atas sambil berkata pula kepada si gadis, lihatlah, Sing Moai, ini adalah katsin piau yang jahat dengan garang gadis itu lantas membentak, siapakah yang menggunakan piau ini lekas katakan, lekas sebagai seorang gadis, dengan sendirinya suaranya nyaring dan merdu, tapi sikapnya itu terang rada berangasan. Si kepala penjual ikan tadi hanya tersenyum dingin saja sambil menggenggam goloknya, ia menyahut, nama kebesaran Leng Kiam Siang Hiap dalam beberapa tahun paling aksir ini cukup diketahui oleh tiap bongpang di tiangkang sini. Tapi tanpa sebab kalian akan main menang-menangkan atas diri kami, mungkin hal ini pun tidaklah mudah, nada ucapannya ini keras-keras lembek, agaknya sedapat mungkin ia pun ingin menghindari percecokan dengan Leng Kiam Siang Hiap itu. Tapi katsin piau ini terlalu keji, sekali kena, seketika daging busuk dan tulang hancur, ajahku sudah lama menyatakan dilarang memakainya lagi, apakah engkau tidak tahu demikian kata si gadis? Baiknya senjata ini tidak kau gunakan menyambit orang, kalau untuk latihan dengan keranyang ikan sebagai sasaran masih boleh juga lah, Jisio Chia, justru bukan begitulah urusannya, kata Cui Ho. Orang itu telah menggunakan piau itu untuk menyambit diriku dan hampir-hampir hamba celaka, untung siow suhu ini telah menolong dan mendadak menimpukan keranyang ikan itu dari samping hingga jiwa hamba tertolong. Kalau tidak, saat ini mungkin hamba tidak dapat lagi bertemu dengan Kong Cu dan Siow Chia, waktu mengatakan siow suhu atau si suhu cilik, Cui Ho telah menuding ke arah Tik Hun. Keruan Tik Hun bertambah bingung, pikirnya, aneh, mengapa anda menyebut aku sebagai siow suhu, sedangkan tadi aku telah dimaki sebagai bangsat gundul cilik, emangnya sejak kapan si aku mulai menjadi huo siow lalu tampak gadis jelipa itu anggung. Angguk-angguk kepada Tik Hun dengan tersenyum sebagai terima kasih. Melihat senyuman si gadis yang menggiurkan itu, seketika Tik Hun lemas rasanya seperti kontak kena aliran listrik. Dalam pada itu si pemuda menjadi marah mendengar pengaduan Cui Ho, tanyanya kepada kepala penjual ikan itu, apa betul begitu dan tanpa menunggu jawaban orang lagi, terus saja pecutnya bergerak hingga katsin piau yang terlilit di ujung pecut itu menyambar secepat kilat ke depan, glok, iau itu menancap di batang pohon liu yang belasan meter jauhnya. Betapa hebat tenaganya sungguh cukup mengejutkan. Tapi si kepala penjual ikan itu masih keras di mulut, hektometer, berlagak apa aku justru mau berlagak bentak pemuda kongcu itu, berbareng pecutnya terus menyabat serabutan ke atas kepala orang. Cepat kepala penjual ikan mengangkat glok untuk menangkis sambil menabas. Tak terduga pecut si pemuda mendadak menyambar lurus ke bawah, dan begitu menyentuh tanah, pecut itu terus melingkar dengan cepat luar biasa, tahu-tahu kedua kaki si kepala penjual ikan itu yang diarah. Dengan sendirinya kepala penjual ikan itu cepat-cepat meloncat ke atas untuk menghindar. Tapi pecut si pemuda seakan ular hidup saja, siut, tiba-tiba ujung pecut menyendal kembali untuk melilit kaki kanan lawan. Berbareng kongcu itu keperak kudanya pelahan hingga kuda kuning itu mendadak membedal ke depan. Sebenarnya besi atau kuda-kuda, yaitu kepandaian bagian kaki si kepala penjual ikan sangat kuat, biarpun kakinya tergubat pecut belum tentu si kongcu mampu menariknya roboh. Di luar dugaan, pemuda itu pandai mengukur kepandaian sendiri dan pihak lawan, begitu menyerang ia sudah memakai perhitungan yang tepat, lebih dulu ia pancing si kepala penjual ikan itu meloncat ke atas, dengan demikian, karena tubuhnya terapung di udara dan tiada tempat berpijak, dengan sendirinya lenyaplah dajah guna kuda-kuda si kepala penjual ikan yang kuat itu. Apalagi kakinya lantas terlilip pecut ditambah tarikan kuda kuning yang mendadak membedal, betapapun kuat tenaga penjual ikan itu pun tidak mampu bertahan. Tanpa ampun lagi maka tubuh kepala penjual ikan itu terseret ke depan oleh bedalan kuda kuning itu hingga tubuhnya seakan-akan terbang di udara. Seketika ramailah jerit kaget penjual-penjual ikan yang lain, sambil membentak-bentak segera ada beberapa orang memburu maju hendak menolong seng pemimpin. Tapi sesudah berpuluh meter jauhnya si kuda kuning memberdal hingga tubuh kepala penjual ikan tertarik kencang, mendadak si kongcu ajun pecut sekuat-kuatnya, seketika mencelatlah tubuh kepala penjual ikan itu melambung ke udara. Percuma saja ia memiliki ilmu silat yang tinggi, di atas udara ilmu silat betapapun tingginya juga tiada berguna, maka tanpa kuasa tubuhnya mi layang-layang ke atas untuk kemudian menyelonong ke tengah sungai. Keruan begunda penjual-penjual ikan itu sama berteriak khawatir. Maka terdengarlah suara mendeburnya air diserta cipratan air sungai yang tinggi, kepala penjual ikan itu telah kecebur ke dalam sungai, hanya sekejap saja orangnya lantas menghilang ke dasar sungai. Si gadis tampak bersorak senang, menyusul ia putar pecutnya terus teriang ke tengah-tengah gerombolan penjual-penjual ikan yang masih berkerungun di situ, pecutnya menyabat ke sini dan mencambuk ke sana hingga penjual-penjual ikan itu dihajar sung sang sumbel dan tunggang langgang serta lari terbirik-birik. Seketika keranyang ikan bergelimpangan dan terserak di mana-mana berikut jala ikan, begitu pula ikan dan udang yang masih segar juga berlejutan memenuhi tanah. Hidup kaum penangkap ikan adalah di sungai, dengan sendirinya si kepala penjual ikan itu pun sangat mahir berenang. Maka begitu ia selulup ke dasar sungai, sejenak kemudian ia sudah menongol kembali ke permukaan air. Ia mencaci maki dengan kata-kata kotor, tapi sudah tidak berani mendarat untuk bertempur lagi. Sambil menyinging keranyang yang terisi ikan lehi tadi, dengan girang cuy ho mendekati si pemuda sambil membuka tutup keranyang dan berkata, lihatlah, kong cu, mulutnya merah dan sisiknya emas, besar-besar dan gemuk-gemuk pula, baiklah, sekarang lekas kau pulang ke hotel dan serahkan ikan-ikan itu kepada ceto ayah untuk dipakai, kata si pemuda. Cui ho mengia, lalu ia mendekati tikun, ia memberi hormat dan berkata, banyak terima kasih atas pertolongan siow suhu tadi. Entah bagaimanakah gelar suci siow suhu mendengar dirinya dipanggil siow suhu terus-menerus, tikun menjadi risih hingga seketika tak dapat menjawab. Sudahlah, lekas pulang sana, lekasi pemuda telah mendesak pula. Terpaksa cuy ho mengiakan, lalu bertindak pergi dengan cepat tanpa menunggu jawaban tikun lagi diam-diam. Tikun kagum dan senang bila dapat berkawan dengan sepasang muda-mudi yang cantik dan ganteng dan berilmu silat tinggi pula. Cuma sejak tadi kedua muda-mudi itu tetap di atas kuda mereka dan tidak turun, tikun menjadi kurang leluasa untuk menanyakan nama orang. Tengah tikun ragu-ragu, tiba-tiba si kongcu telah mengeluarkan sepotong uang emas dan diangsurkan kepada tikun sambil berkata, siow suhu, banyak terima kasih engkau telah menyelamatkan jiwa hamba tua kami. Itu. Sedikit tanda metu ini harap siow suhu suka terima sekadar ruang depa dan minyak untuk keperluan kelenteng, lalu ia lemparkan uang emas itu ke arah tikun dengan pelahan-lahan. Sekali raw, dengan gampang tikun sudah dapat menangkap uang emas yang dilemparkan kepadanya itu, menyusul ia terus melemparkan kembali kepada pemuda itu dan berkata, tidak perlulah. Numpang tanya siapakah nama kalian yang terhormat melihat gerak tangan tikun waktu menangkap dan melemparkan kembali uang emas tadi cukup cekatan, terang seorang yang dapat bersilat. Maka sebelum uang emas itu menyambar tiba, segera pecut kongcu itu mengajun hingga uang emas itu kena tergubat. Lalu katanya, jikalau siow suhu juga sesama orang buling, tentunya juga pernah mendengar nama kami lengkiam siang hiap yang tak berarti, melihat orang memainkan pecutnya hingga uang emas yang terlilit itu naik turun seperti anak kecil, sikapnya acuh tak acuh dan seperti tidak pandang sebelah macuk kepada siapapun juga, diam-diam tikun rada mendengkol. Segera ia pun berkata, Ja, tadi ku dengar penjual ikan itu menyebut kalian sebagai lengkiam siang hiap. Tapi entah apa nama saudara yang terhormat, pemuda kongcu itu menjadi kurang senang, ia pikir kalau kenal julukan mereka, masakah tidak kenal namanya? Dari itu ia cuma mendengus sekali dan tidak menjawab lagi. Dan pada saat itu juga tiba-tiba angin sungai meniup hingga ujung baju paderi yang dipakai tikun itu tersingkap sedikit. Mendadak gadis jelita itu bersuara kaget sekali sambil berkata, Hi, dia, dia adalah hiap cuoke ceng, paderi jahat bergolok darah, dari bitcong di Tibet, Ja, betul, kata si pemuda dengan wajah gusar. Nah, enyahlah kau keruan tikun heran mendadak diperlakukan setasar itu. Aku, aku katanya sambil melangkah ke hadapan si gadis, aku kenapa, nona wajah si gadis kembali mengunjuk rasa khawatir dan gusar, sahupnya, engkau, engkau jangan, jangan mendekati aku. Enyahlah tentu saja tikun bertambah bingung. Apa katamu? Tanyanya sambil maju setindak lagi malah. Tar, mendadak gadis itu mengajun pecutnya terus menyabat. Sama sekali tikun tidak menduga bahwa kontan keras gadis itu terus menyerang begitu saja tanpa tawar-tawar. Cepat ia berusaha menghindar, tapi sudah kasit. Hilang bunyi pecut itu, mukanya dengan tepat sudah kena tercambuk, seketika mukanya berhias suatu garis merah dimulai dari ujung jidat kanan melintang ke atas hidung dan menurun ke ujung mulut kiri. Sungguh tidak keringan cambukan itu hingga tikun meringis kesakitan. Ken, kenapa engkau memukul aku seru tikun dalam kaget dan gusarnya? Tapi bukannya minta maaf, sebaliknya gadis itu hendak menyabatnya pula. Segera tikun merangsang maju hendak merebut pecut si gadis. Tak terduga permainan pecut si gadis itu sangat lihai, baru tikun ulur tangannya, tahu-tahu leher sendiri sudah tergubat oleh pecutnya. Menyusul punggungnya terasa kesakitan mendadak, nyata Kongcu muda tadi telah memberi persen sekali tendangan padanya. Tanpa ampun lagi tikun terjungkal. Lebih celaka lagi mendadak Kongcu muda itu terus keperak. Kudanya hendak menginjak ke atas tubuh tikun. Dan syukur dalam seribu kerpotannya itu tikun masih sempat menggulingkan tubuhnya ke samping. Tapi dalam keadaan sibuk itu terdengar lagi suara kelintingan kuda berbunyi, sebelah kaki kuda yang putih mulus tahu-tahu menginjak lagi ke arah dadanya, tikun insaf bila injakan itu tepat kena di dadanya, pasti melayanglah jiwanya. Tanpa pikir lagi itu mengkeretkan tubuhnya ke atas, maka terdengarlah suara kerak sekali, entah apa yang telah patah yang terang matah, tikun menjadi berkunang-kunang dan pandangan kabur, akhirnya segala apa tak diketahuinya lagi. Waktu pikiran tikun pelahan-lahan jernih kembali, sementara itu entah sudah berapa lamanya telah lalu. Dalam keadaan masih setengah sadar, ia berusaha hendak berbangkit. Tapi mendadak kakinya terasa kesakitan, hampir-hampir ia jatuh kelengar lagi. Menyusul darah segar lantas menguap keluar dari mulutnya. Waktu kemudian sinar matanya tertatap di atas kakinya, ia melihat celananya penuh berlepotan darah, kaki sendiri tampak melintir berbalik arah. Semula ia merasa heran mengapa kakinya bisa menggila begitu. Tapi sejenak kemudian barulah ia ingat, Ja, kakiku telah patah terinjak kuda yang dikeperak oleh nona itu, antro tubuh tikun terasa lemas dan linu, lebih-lebih kaki dan punggungnya tak terkatakan sakitnya. Sesaat itu timbul kembali putus asanya, aku tidak ingin hidup lagi. Biarkan aku merebah begini dan lekaslah mati saja. Maka ia pun tidak merintih dan bertobat, tapi mengharap supaja lekas mati. Namun orang ingin mati justru tidak gampang. Bahkan ingin pingsan saja juga tak dapat. Padahal hati tikun terus-menerus berharap, hajolah lekas mati. Kenapa belum lagi mati selang agak lama, karena tetap belum juga mati, akhirnya tikun memikir, aku toh tiada salah apa-apa kepada mereka, mengapa mendadak aku? Dan ia sekeji ini ia coba memikirkan apa sebabnya, tapi tetap bingung dan tiada sesuatu yang dapat diketemukan. Ia menggumam sendiri, dasar aku memang bodoh. Coba bila ting to aku masih hidup, pasti beliau dapat menjawab pertanyaanku ini. Dan karena teringat kepada ting tian, seketika pikirannya berganti, eh, jah. Aku telah berjanji akan mengubur ting to aku bersama lengsyo. Cita-cita ini belum terlaksana. Mana boleh aku mati begini saja? Ia coba merabah punggung sendiri dan merasa abu tulang sang to aku masih baik-baik terikat di situ. Ia merasa lega dan sekuatnya bangun berduduk. Tapi kembali darah segar tersembur keluar dari mulutnya. Ia tahu semakin banyak mengeluarkan darah, semakin lemah pula badannya. Maka sedapat mungkin ia mengatur napasnya dengan maksud menahan darah yang akan dimuntahkan itu. Tapi darah yang sudah mengkili-kili tenggorokannya itu ternyata susah ditahan. Kembali ia menguat dan darah membasai tanah lagi yang paling menderita adalah kaki patah itu, sakitnya sebagai disayat-sayat oleh beratus pisau. Namun dengan merangkak-rangkak acirnya dapat Tikhun menyerep dirinya ke bawah pohon liu yang rindang itu. Pikirnya, aku tidak boleh mati, tapi harus tetap hidup. Dan untuk hidup aku harus makan, teringat pada makan, baru sekarang ia merasa kelaparan. Ia lihat banyak ikan dan udang berserakan di tanah dan sudah lama mati. Ia pun tidak pikir lagi apakah mentah atau masak, apakah masih segar atau sudah berusuk, tapi terus saja ia combot beberapa ekor udang terus dijejalkan ke dalam mulut sekadar menangsal perut. Ia pikir kaki patah itu harus dibalut lebih dulu, habis itu barulah berdajah untuk meninggalkan tempat celaka ini. Ia coba memandang sekelilingnya, ia lihat macam-macam peralatan tukang tangkap ikan masih tersebar di situ. Segera ia merajak maju untuk mengambil sebatang dajung sampan yang pendek beserta sebuah jala ikan. Pelahan-lahannya jreng jala ikan itu, lalu kaki sendiri yang patah dan sudah mengisar arah itu dibetulkannya dengan menahan sakit. Ia gunakan kaju dajung itu sebagai pengapit, kemudian mengikatnya dengan menggunakan tali jala ikan itu. Kerjanya itu memakan waktu satu jam penuh sambil sebentar-sebentar mengasuh. Pabila merasa kesakitan, ia lantas berhenti sambil meringis kemudian melanyutkan pula bila sakitnya meredah. Bila kemudian kaki patah itu selesai dibalut, sementara itu Seng Surya sudah meninggi di tengah-tengah cakrawala. Pikirnya, untuk merawat kakiku yang patah ini hingga semibuh betul-betul, paling sedikit juga diperlukan waktu dua bulan lebih. Dan selama dua bulan ini kemanakah aku harus meneduh dan hidup sekilas? Dilihatnya di tepi sungai berderet-deret perahu-perahu nelayan, tiba-tiba timbul pikirannya, Jah, biarlah aku tinggal saja di dalam perahu, di sana aku tidak perlu berjalan. Ia khawatir kawanan penjual ikan itu datang kembali hingga menimbulkan kerewalan lain, meski badannya masih lemas dan kaki kesakitan, tapi terpaksa ia mesti merajak ke tepi sungai, ia merangkak ke dalam sebuah perahu nelayan. Ia tanggalkan tali tambatan perahu dan mulai mendajung, pelahan-lahan ia luncurkan perahunya ke tengah sungai. Waktu tanpa sengaja ia menunduk, tiba-tiba dilihatnya ujung baju paderi yang dipakainya itu menyingkap ke atas hingga tertampak di ujung baju itu tersulam sebilah golok pendek yang berwarna merah tua, ujung golok itu tersulam pula tiga titik darah, sulaman itu sangat hidup, tapi menyeramkan pula tiba-tiba tersadarlah tikun, ah, tahulah aku sekarang. Baju ini adalah tinggalan sip paderi jahat posyang. Makanya kedua orang itu salah sangka aku sebagai begundal paderi jahat itu, kemudian tanpa sengaja ia dapat meraba kepala sendiri sudah kelimis, ia menjadi lebih paham lagi duduknya perkara. Pantas aku dipanggil siow suhu oleh mereka, sebab rambutku sudah kububut semua hingga pelontos seperti huasiu.